Ini ronde ke-48. Wu Sentong diam-diam menghitung. Dia berasal dari klan Wu, yang merupakan klan nomor satu di perbatasan selatan. Mereka memiliki landasan yang kuat dan merupakan penguasa jalan lurus. Dan dia adalah seorang mastergu jalur perbudakan yang sangat dipupuk oleh klan Wu. Pencapaiannya dalam jalur perbudakan sangat luar biasa. Nama Wu Sentong terdengar mendominasi, namun kenyataannya, dia kurus seperti tongkat dan wajahnya kuning pucat, seperti seorang sarjana yang sakit-sakitan. Padahal, awalnya ia memiliki punggung lebar dan pinggang ramping, serta tubuh bugar. Dalam satu pertempuran, dia diracuni oleh jade sky venom milik Long King Tian. Dia mencari dokter ajaib Seng So untuk berobat. Tangan suci tabib suci menyentuh dadanya. Matanya berbinar saat dia menghela nafas, kamu terlambat. Racunnya sudah menembus jauh ke dalam sum-sum tulangmu. Saya dapat mempertahankan hidup dan kultifasi Anda, tetapi racunnya mengakar dalam dan sulit dihilangkan. Mulai sekarang, Anda harus datang ke sini sesekali untuk berobat. Saya akan membantu Anda membuang racun secara teratur. Karena parasit langit giok itulah Wu Sentong menjadi semakin kurus dari hari ke hari, menjadi seperti ini. Aku ingin tahu Master Gumana yang akan menjadi lawanku selanjutnya. Wu Sentong berjalan di tengah kabut dengan tatapan yang dalam. Baru saja, dari tiga pilihan, dia telah memilih jalan di depannya. Dalam warisan Raja Kuan, semakin jauh kemajuannya, semakin banyak pilihan yang dimilikinya. Namun sebagian besar Master Gu akan memilih kelompok anjing agar bisa bermain aman. Dia hanya akan memilih bertarung dengan orang lain jika dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa besar kawanan anjing itu, mereka tetaplah binatang. Namun dengan perintah Master Gu, kelompok anjing terlemah pun akan menjadi ancaman. Namun, Wu Sentong melakukan hal yang sebaliknya, selama dia bisa bertarung dengan orang lain, dia tidak akan memilih jalan lain. Dalam hal pencapaian jalur perbudakan, saya adalah yang terbaik di perbatasan selatan. Di Gunung Tiga Garpu ini, saya hampir menjadi nomor satu. Hanya dua lawan yang bisa mengancam saya. Salah satunya adalah Wu Gui. Dia adalah Master Gu peringkat lima dan pernah menjadi Master Gu jalur perbudakan. Namun jalur perbudakan menghabiskan banyak sumber daya, dia tidak punya pilihan selain mengubah jalur di tengah jalan. Yang lainnya adalah Zhang San San. Dia adalah Master Gu jalur perbudakan sejati, tetapi tingkat kultivasinya lebih rendah dari saya. Seni Dewa Beladiri memiliki keuntungan besar dalam jalur perbudakan. Dari segi kualifikasi, Zhang San San masih juniornya. Dan dalam warisan Raja Kuan ini, bahkan jika dia melawan Wu Gui secara langsung, dia tidak akan bisa menang. Dia tidak takut sama sekali. Dengan kekuatan sebesar itu tentunya ia harus menyerang lawannya terlebih dahulu dan menghabisi pesaingnya sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya, dia dibiarkan memonopoli warisan Raja Kuan. Ini adalah rencana cerdik Wu Sentong. Jika saya menghitungnya, lawan saya berikutnya adalah yang paling kuat. Dia seharusnya menjadi orang ke-23 yang kutabrak. Huff, sialnya kamu bertemu denganku. Wu Sentong mendengus dalam hatinya dan berhenti. Di sampingnya, anjing-anjing mengelilinginya dengan tertib. Dia menatap ke sisi lain kabut. Di dalam kabut, sekelompok anjing dengan kulit membusuk dan tubuh ungu berjalan keluar satu demi satu. Oh, anjing pemakan mayat. Wu Sentong terkekeh. Dia tahu, anjing jenis ini sangat berguna pada tahap awal. Pasalnya, anjing jenis ini mampu melahap mayat untuk mempercepat pemulihan lukanya. Namun seiring berjalannya pertempuran, anjing pemakan mayat semakin lemah. Karena anjing ini, kecepatan mereka tidak secepat anjing simbol petir, pertahanan mereka tidak sebaik anjing lapis baja, dan kesatuan mereka tidak sebaik anjing krisan akita. Hanya para Master Gu jalur perbudakan yang akan tergila-gila dengan anjing-anjing pemakan mayat tak berguna ini. Profesi yang berbeda adalah dunia yang berbeda. Dia bukanlah seorang Master Gu jalur perbudakan dan tidak memiliki pengalaman puluhan tahun. Bagaimana dia bisa mengetahui kedalaman jalur perbudakan? Wu Sentong memikirkan para Master Gu itu dan tertawa dengan nada meremehkan. Tapi saat berikutnya, dia sedikit mengernyit. Dalam kabut di depan, semakin banyak anjing pemakan mayat yang muncul. Jumlah mereka cukup banyak. Tampaknya untuk kemenangan ini, saya harus membayar sedikit harga. Pikir Wu Sentong. Namun, segera setelah itu, sejumlah besar anjing pemakan mayat muncul, serta berbagai jenis anjing buas. Anjing krisan akita. Jumlahnya lumayan banyak. Hmm, sepertinya orang ini punya pencapaian di jalur perbudakan. Wu Sentong menganggup ringan. Pihak lain merupakan gabungan antara anjing pemakan bangkai dan anjing krisan akita, walaupun jumlahnya banyak namun formasinya sangat lemah. Nanti, saya hanya perlu menggunakan beberapa raja anjing untuk menyerang dan menyebabkan kelompok anjing berpencar. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita akan mampu membubarkan mereka dan menang. Eh, pihak lain punya anjing landak. Wu Sentong melihat anjing landak muncul lagi di dalam kabut. Anjing-anjing ini ditutupi duri, menyerangnya sama saja dengan melukai dirinya sendiri. Jika anjing lapis baja-baja dengan pertahanan yang kuat memiliki tulang yang keras. Kemudian landak adalah tulang yang berduri. Untuk membunuh anjing landak, seseorang harus bersiap-siap jika tenggorokannya ditusuk. Mereka sebenarnya punya banyak anjing landak. Sepertinya keberuntungan orang ini cukup bagus, bisa merekrut kelompok sebesar itu. Mengapa saya tidak beruntung? Wu Sentong menghela nafas, segera menyesuaikan strategi pertarungannya. Pihak lain punya anjing landak, nanti saya akan menggunakan anjing pelindung baja sebagai garda depan dan mengirimkan anjing simbol petir di kedua sisi. Begitu kita terlibat, anjing lapis baja-baja perlahan-lahan akan maju dan menyerang dari kedua sisi, sementara anjing simbol petir akan mengelilingi mereka, kemenangan akan terjamin. Namun, setelah anjing landak, sejumlah besar anjing simbol petir muncul di kabut. Ekspresi Wu Sentong berubah muram. Munculnya anjing simbol petir berarti strategi pertempuran sebelumnya tidak lagi berhasil. Karena pihak lain memiliki anjing simbol petir yang cepat, mereka juga dapat mengepungnya. Bahkan jumlah anjing simbol petir sangat banyak. Semakin banyak anjing simbol petir muncul dalam penglihatannya, semakin jelek pula ekspresi Wu Sentong. Menurutnya, fakta bahwa pihak lain bisa memiliki begitu banyak anjing tidak lagi bisa dijelaskan oleh keberuntungan. Rupanya, pihak lain adalah seorang Master Gu yang mahir dalam jalur perbudakan, dan dia sudah menjadi ancaman baginya. Siapa pihak lainnya? Apakah Hu Gui atau Zhang San San? Apapun yang terjadi, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Saya hanya dapat menyesuaikan strategi pertempuran saya sesuai dengan situasi. Tapi untungnya, saya masih punya kartu truf. Memikirkan hal ini, Wu Sentong menjadi tenang. Dia melirik ke tengah kelompoknya, ada sekelompok sekitar 120 anjing. Anjing-anjing ini berukuran besar, dua kali ukuran anjing biasa. Cakar mereka tajam, punggung mereka tebal dan kuat, dan hidung mereka seperti hidung singa. Ini adalah anjing tai yang berat. Dalam hal pertahanan, anjing tai berat sebanding dengan anjing lapis baja. Dari segi kesatuan, mereka sebanding dengan anjing krisan akita. Dalam warisan Raja Kuan ini, di antara ratusan jenis anjing, hanya sedikit yang bisa menjadi kekuatan utama, anjing tai berat adalah salah satunya. Anjing simbol petir, anjing krisan akita, anjing pelindung baja, anjing-anjing ini. Mereka cukup ekstrim, kelebihan dan kekurangannya jelas, dan sulit diandalkan. Hanya anjing seperti anjing tai berat yang bisa diandalkan. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin kuat kekuatan tempur mereka. Wu Sentong memandangi anjing tai-nya yang berat, merasa sangat puas. Ini adalah sesuatu yang dengan susah payah dia kumpulkan dengan susah payah. Dia tidak menggunakannya dalam pertempuran normal, dan menyembunyikannya. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Saya harus menggunakan anjing tai yang berat. Saya yakin ketika saya pindah, pihak lain pasti akan sangat terkejut. Hahaha. Memikirkan hal ini, bibir Wu Sentong melengkung, penuh senyuman. Namun di saat berikutnya, senyuman di wajahnya membeku. Di sisi lain kabut, anjing tai yang berat juga muncul. Pihak lain juga punya anjing tai yang berat. Benar sekali, pihak lain adalah ahli jalur perbudakan. Tentu saja dia tahu betapa hebatnya anjing tai berat itu, jadi dia mengumpulkannya. Semakin banyak anjing tai berat keluar dari kabut, Wu Sentong menyipitkan matanya, alisnya menyatu. Begitu banyak? Mengapa pihak lain memiliki begitu banyak anjing tai yang berat? Anjing-anjing tai berat yang selalu diandalkan sebagai kartu asnya. Pihak lain juga memilikinya, tentu saja itu memberi tekanan mental pada Wu Sentong. Tiba-tiba, pupil mata Wu Sentong menyusut saat dia menatap kabut. Dia melihat raja anjing yang agung. Raja anjing tai yang berat. Lawannya sebenarnya memiliki raja anjing tai berat. Wu Sentong melihat pemandangan ini. Ketika Wu Sentong melihat ini, hatinya hancur. Dengan raja anjing, kekuatan pertempuran kelompok anjing akan meningkat beberapa kali lipat. Lebih penting lagi, Wu Sentong tidak memiliki raja anjing tai yang berat untuk dilawan, maka kartu asnya. Dia akan ditekan oleh raja anjing pihak lain, menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang. Seiring berjalannya waktu, kartu asnya kehilangan efeknya. Pertempuran yang sulit, ini akan menjadi pertempuran sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa pihak lainnya? Apakah Wu Gui atau Zhang San San? Itu pasti salah satunya. Wu Gui lebih mungkin. Wu Sentong sudah kehilangan kepercayaan dirinya dalam pertempuran tersebut. Pasukan pihak lain lebih kuat dariku, aku akan kalah lebih banyak daripada memenangkan pertempuran ini. Jika saya bisa memenangkan pertarungan ini, itu akan menjadi kemenangan tipis. Kerugian saya akan menjadi bencana, saya tidak akan bisa melanjutkan. Wu Sentong sudah merasa menyesal. Namun dengan sangat cepat, perasaannya tidak lagi sesederhana penyesalan. Matanya menjadi semakin besar, tanpa sadar mulutnya juga terbuka. Bola matanya melotot, seolah ada yang meninjunya dari belakang. Dan ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi kaget, lalu dari kaget menjadi takut. Di dalam kabut, tidak hanya anjing tai berat yang terus bermunculan dalam jumlah besar, ada juga anjing huah hijau, anjing pengacau asap, anjing ringan, dan anjing pemburu bintang. Anjing huah hijau, bersisik hijau, tampan dan luar biasa. Anjing pengacau asap, mengeluarkan asap dari hidung dan mulutnya, sombong dan liar. Anjing ringan, ditutupi bulu putih, cerah dan lembut. Anjing bintang, tinggi dan ramping, bangga dan luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Wu Sentong berteriak, huah hijau, lagu asap, heng ringan, heng bintang, tai berat, mereka masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Mereka juga dikenal sebagai lima anjing gunung besar, mereka dapat membentuk formasi pasukan yang besar. Bagaimana dia mengumpulkan begitu banyak anjing buas? Apa yang membuat Wu Sentong semakin tidak percaya adalah bahwa pihak lain tidak hanya memiliki lima anjing gunung besar dalam jumlah besar, mereka bahkan memiliki raja anjing di antara mereka. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak anjing buas? Sulit dipercaya. Apakah ini ilusi? Anjing-anjing buas masih bermunculan dalam jumlah besar, semangat Wu Sentong sangat terpengaruh. Kekuatan tempurnya, dibandingkan dengan pihak lain, seperti bayi di bawah kaki raksasa. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Wu Sentong tidak lagi memiliki niat bertarung. Tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Pihak lain hanya perlu melambaikan tangannya dan kelompok anjing akan menyerang, tidak peduli seberapa bagus keterampilan memerintahnya, semuanya akan sia-sia. Perbedaan kekuatan militer antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diimbangi dengan keterampilan. Siapa dia? Apakah Gumaster Jalur Perbudakan Peringkat 5 datang ke Gunung Sanca? Mustahil. Bahkan jika dia adalah Gumaster Jalur Perbudakan Peringkat 5, bagaimana dia bisa memiliki kelompok anjing sebesar itu? Saya ingin melihat, saya harus melihat siapa pihak lainnya. Wu Sentong dengan erat memegang tanda pengaman sambil menatap kabut. Dari kabut, sosok seseorang perlahan muncul. Dia akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dahi Wu Sentong dipenuhi keringat saat dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Astaga! Saat ini, dengan suara lembut, Fang Yuan tiba-tiba muncul di belakangnya. Siapa ini? Wu Sentong merasakan kelainan tersebut tetapi tidak punya waktu untuk berbalik. Fang Yuan meletakkan tangannya di atas kepalanya dan meremasnya. Bam! Kepalanya hancur. Dia juga sudah mati. Di balik kabut, Bai Ningbing perlahan keluar. Berapa putaran lagi yang tersisa? Dia memandang Fang Yuan dan menguap dengan ekspresi mengantuk. 392. Yang lain harus memutar otak dan membuat rencana untuk lolos. Seperti Wu Sentong dan Wu Gui, mereka juga harus merencanakan dan memilih dengan hati-hati. Namun bagi Bai Ningbing, karena bantuan roh tanah, dia hanya perlu bergerak maju. Wu Sentong yang menyedihkan, seorang gu master peringkat empat puncak, bahkan tidak sempat melihat Bai Ningbing. Mengenai kemunculan Fang Yuan, Bai Ningbing sama sekali tidak terkejut, karena pengingat dari roh tanah. Faktanya, ini adalah kerjasama antara dua orang. Fang Yuan membutuhkan celah Wu Sentong, sementara Bai Ningbing membutuhkan cacing gu jalur perbudakannya, serta kelompok anjing yang telah dikumpulkan Wu Sentong. Dengan kematian Wu Sentong, kelompok anjingnya secara alami diambil alih oleh Bai Ningbing, menyebabkan kelompok anjing besar itu bertambah 10% lagi. Melihat kelompok anjing yang sangat besar ini, Fang Yuan menganggup puas, kelompok anjing Anda telah terbentuk. Pada warisan Raja Kuan ini sudah membentuk momentum yang menghancurkan, tidak sulit untuk mencapai babak terakhir. Ingat, dalam beberapa putaran terakhir, ada sekelompok besar Singa Mastiff. Singa Mastiff ini adalah binatang yang bermutasi, kekuatan tempur mereka bahkan lebih tinggi dari 5 anjing besar. Itu adalah kartu andalan Raja Kuan saat itu. Selain mereka, ada dua raja anjing, binatang mutasi kuno yang bahkan lebih kuat dari binatang mutasi biasa. Saat itu, lengan kiri dan kanan Raja Kuan sebanding dengan Master Gu peringkat 5. Anda harus menaklukkan mereka semua. Bai Ningbing menganggup, mengucapkan selamat tinggal pada Fang Yuan dan terus melewati ronde. Sepertinya kamu memang orang dari masa depan, menggunakan Spring Autum Cicada untuk kembali ke masa lalu. Anda benar-benar mengetahui warisan tiga raja seperti punggung tangan Anda. Roh tanah mentransmisikan, memuji, saya harus mengingatkan Anda, esensi abadi yang Anda miliki hampir habis, hanya cukup bagi Anda untuk membunuh dua orang lagi. Siapa yang ingin kamu bunuh selanjutnya? Fang Yuan menganggup, berkata tanpa ragu, tentu saja Sang San San. Bisplacentagu sudah memiliki 89 persen bakat, bersinar seperti batu giyok. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang seperti lumpur, kondisinya benar-benar berbeda. Setelah membunuh dua peringkat empat lagi, itu pasti akan mencapai bakat 90 persen. Kecakapan bukaan kedua tidak boleh lebih tinggi dari bukaan pertama Master Gu. Bukaan pertama Fang Yuan adalah 90 persen nilaiah. Oleh karena itu, batas bukaan kedua saat ini adalah nilai A 90 persen. Bahkan jika itu terakumulasi hingga 99 persen dan digunakan pada tubuh Fang Yuan. Itu hanya 90 persen. Sembilan poin sisanya akan terbuang percuma. Tentu saja, jika Fang Yuan meningkatkan kemampuan Apercher pertamanya di masa depan, Apercher keduanya juga akan memiliki lebih banyak ruang untuk ditingkatkan. Zhang San San hanyalah seorang Master Gu peringkat empat tingkat atas, tingkatnya lebih rendah dari Yi Huo dan Kong Ritian. Tapi menurut Fang Yuan, namun, dialah lawan yang paling mengancam. Karena dia adalah Gu Master Jalur Perbudakan di Gunung Sanca, nomor 2 setelah Hu Sentong dan Wu Gui. Fang Yuan mempunyai rencananya sendiri, bagaimanapun, Bai Ningbing bukanlah seorang penggarap jalur perbudakan, dia adalah seorang pemula dalam memerintah anjing. Di masa depan, ketika dia memerintahkan begitu banyak anjing, dia pasti akan bingung. Akan terpuji jika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi untungnya, saya tidak membutuhkannya untuk memerintahkan anjing-anjing itu lari dan menyerang. Saya hanya membutuhkan dia untuk membentuk formasi militer, menjaga olah, dan menunggu langkah selanjutnya. Dengan cara ini, hal ini dapat menutupi kurangnya kemampuan memerintah Bai Ningbing. Namun formasi militernya sangat tidak fleksibel. Akan sangat buruk jika mereka bertemu dengan para ahli Gu Master yang mahir dalam jalur perbudakan. Misalnya, Wu Sentong dan Wu Gui hanya perlu memimpin sekelompok kecil anjing. Dengan beberapa tuduhan, mereka akan dapat menyelidiki keseluruhan situasi. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, mereka akan mampu menimbulkan kekacauan dalam formasi militer dan menciptakan celah dalam pertahanan. Selama periode penting penyempurnaan Gu, Fang Yuan perlu memusatkan seluruh perhatiannya pada penyempurnaan Gu. Roh tanah juga akan sangat lemah, dan hanya bisa mengandalkan anjing untuk bertahan. Oleh karena itu, tentu saja Fang Yuan harus melenyapkan beberapa Master Gu jalur perbudakan yang paling mengancam. Setelah beberapa saat, Fang Yuan membunuh Zhang San San dengan sangat lancar. Bahkan orang seperti Wu Gui dan Wu Sentong, mereka semua dibunuh oleh Fang Yuan, jadi Zhang San San tentu saja tidak bisa lepas dari cakar iblisnya. Namun setelah kematiannya, dia memberi kejutan yang menyenangkan bagi Fang Yuan. Dari celah Zhang San San, Fang Yuan ternyata memperoleh Gu perbudakan peringkat 5. Perbudakan Gu, dari peringkat 1 ke peringkat 5. Setelah Gu ini ditanam, ia dapat mengendalikan Master Gu. Perbudakan peringkat 5, Gu, bisa mengendalikan Master Gu peringkat 5 untuk digunakan sendiri. Ini sangat langka dan berharga. Saat itu, di Gunung King Mao, pemimpin klan generasi keempat klan Gu Yue bertarung dengan Biksu Anggur Bunga. Setelah kalah, dia memohon belas kasihan, mengatakan dia bersedia menanam perbudakan Gu dan mendengarkan perintah Biksu Anggur Bunga. Akhirnya, Biksu Anggur Bunga tertipu oleh kata-kata ini, dan karena kecerobohannya, dia diserang balik oleh pemimpin klan generasi keempat, dan meninggal dengan menyesal di Gunung King Mao. Master Gu yang terkenal benar-benar tidak bisa diremehkan. Zhang San San ini adalah jalur perbudakan Gu Master, tidak aneh jika dia memiliki perbudakan Gu. Alasan kenapa dia tidak menggunakannya adalah karena dia ingin menunggu kesempatan bagus untuk mendapatkan ahli peringkat 5. Bagaimanapun, ini adalah Gu perbudakan peringkat 5. Jika dia menggunakannya pada Master Gu peringkat 4, itu akan menjadi kerugian. Fang Yuan berpikir sejenak dan menebak pikiran Zhang San San. Melihat gu bisplacenta, kemampuannya mendekati 90 persen, dia hanya perlu membunuh satu orang lagi. Tentu saja, esensi abadi yang dimilikinya telah habis, sehingga Fang Yuan hanya bisa membunuh satu orang lagi. Dengan perbudakan Gu ini, aku bisa mengendalikan satu orang lagi. Huh, jika aku tahu Zhang San San memiliki Gu seperti itu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu dan menggunakan perbudakan Gu untuk menaklukkan Master Gu peringkat 5. Fang Yuan merasa menyesal. Jika dia bisa menggunakan Gu ini untuk menundukkan Tai Mubai, itu akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Gunya. Meskipun bukan Tai Mubai, Wu Gui, Kumo, Wu Lan San dan Chou Jiu semuanya adalah target yang sangat bagus. Namun kini, para Master Gu tersebut sudah mati, dan Fang Yuan paling banyak hanya mampu menaklukkan ahli peringkat 4. Namun meskipun perbudakan Gu peringkat 5 sangat langka, Fang Yuan tetap harus menggunakannya. Dia mengambil risiko besar dalam menyempurnakan Gu Aperture kedua, dan dengan Gu Master peringkat 4 kedua di sisinya, tidak diragukan lagi hal itu lebih aman. Namun di negeri yang diberkati, ada begitu banyak Master Gu peringkat 4, siapa yang harus ditundukkan oleh Fang Yuan. Yi Huo, Kong Ritian, Long King Tian, Yi Chong, serta Li Fei Le, Tao Zi, Feng Tian Yu, Yan Jun, Li Xian, Hu Mei Er, empat orang tua klan Tai, Tai Ruo Nan dan yang lain. Ada yang kuat, ada yang licik, ada yang jahat, ada yang berani, ada yang pandai menyerang, ada yang pandai bergerak, ada yang pandai menyembuhkan, ada yang kaya, ada yang punya koneksi luas. Setiap pilihan pasti mempunyai konsekuensi di masa depan. Petir melintas di benak Fang Yuan, dan setelah berpikir lama, dia membuat pilihan. Itu pasti dia, Roh Tanah, teleport aku kemari. Fang Yuan membuat keputusannya tanpa ragu-ragu. Setelah lima menit, Feng Tian Yu berlutut di kaki Fang Yuan, berkata dengan penuh kekaguman, bawahan Feng Tian Yu memberi salam pada Tuan. Feng Tian Yu, Anda menyempurnakan Gu peringkat 5 di ranah peringkat 3. Meskipun Gu peringkat 5 ini hanya ada setengah hari sebelum mati, kamu menjadi terkenal untuk sementara waktu karenanya. Sekarang, segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah, klan Anda telah menurun, Anda bukan lagi pemimpin klan muda yang mulia. Fang Yuan menatap Feng Tian Yu, berbicara dengan jelas. Feng Tian Yu bersujud, bawahan dapat mengakui Tuan sebagai Tuan. Itu adalah kehormatan dan kekayaan bawahan. Baguslah kamu bisa memahami hal ini. Selanjutnya, ikuti instruksi saya dan lanjutkan melewati putaran. Di warisan Raja Sin, ada 100 pertempuran yang tak terkalahkan Gu, bawakan itu padaku. Fang Yuan menginstruksikan. Ya, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk berbagi beban Tuan. Feng Tian Yu berkata dengan cepat. Di bawah pengaruh perbudakan Gu, dia menjadi pelayan setia Fang Yuan. Fang Yuan merasa nyaman dengan Fang Tian Yu. Dia tidak hanya seorang master jalur pemurnian yang terkenal dan berbakat di perbatasan selatan, dia juga merupakan penerima manfaat terbesar dari warisan Raja Sin di kehidupan sebelumnya. Dalam ingatan Fang Yuan, dialah yang memperoleh 100 pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Sekarang, Fang Yuan telah terlahir kembali. Dia tidak hanya ingin Gu yang tak terkalahkan, dia juga ingin merekrut pemilik aslinya. Saat ini, Feng Tian Yu memiliki bimbingan roh tanah, tidak masalah baginya untuk melewati warisan Raja Sin. Dengan cara ini, saya telah memperoleh dua dari tiga warisan raja. Namun ini bukanlah tujuan utama Fang Yuan. Alasan mengapa dia memilih Feng Tian Yu adalah karena bakatnya dalam jalur penyempurnaan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan menyempurnakan aperture kedua Gu. Dengan bantuan master jalur penyempurnaan, itu akan sangat membantu dia. Ini akan sangat membantu penyempurnaan Gu Fang Yuan. Setelah menerima Feng Tian Yu, Fang Yuan mulai mempertimbangkan untuk membunuh orang terakhir. Siapa? Orang pertama yang dipikirkan Fang Yuan bukanlah Yi Huo yang terkuat, atau Hu Me'er dan Tao Zi yang paling berpengaruh, melainkan Tai Ruonan. Seperti Tai Mubai, Fang Yuan juga sangat memikirkan masa depan Tai Ruonan. Orang jenius seperti itu mudah marah karena kesulitan. Jika dia dewasa, dia akan menjadi ancaman besar. Dia akan lebih menakutkan daripada Yi Huo dan yang lainnya. Tapi masalahnya adalah, dalam situasi saat ini, ancaman yang dibawa Tai Ruonan kepada Fang Yuan jauh lebih rendah dibandingkan Yi Huo dan Kong Ritian. Mengenai masalah penyempurnaan gubukaan kedua, Fang Yuan membunuh Yi Huo jelas lebih membantu daripada membunuh Tai Ruonan. Haruskah dia memilih untuk aman dan membunuh Yi Huo, atau merencanakan jangka panjang dan melenyapkan Tai Ruonan terlebih dahulu? Pikiran Fang Yuan tiba-tiba diselah oleh roh tanah, tidak bagus, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Apa itu? Henry Fang terkejut, nada suara roh tanah ditekan, menyembunyikan sedikit kepanikan. Master Gu peringkat 4 telah menemukan area lemah di tanah terberkati. Tempat itu pernah rusak para akibat bencana duniawi, penindasan surgawi berada pada titik terlemahnya dan sudah memungkinkan Master Gu menggunakan cacing Gu. Saat ini, dia menggunakan gu peringkat 5 untuk meracuni langit dan bumi. Hanya dalam 7 menit, dia akan dapat terhubung dengan dunia luar dan membuat lubang di tanah yang diberkati. Kata roh tanah. Fang Yuan segera merasakan beratnya masalah ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah gu imortal peringkat 6 dan pernah memiliki tanah yang diberkati, dia secara alami mengetahui betapa parahnya masalah ini. Jika ada lubang di tanah yang diberkati yang dapat terhubung ke dunia luar, pengeluaran esensi abadi akan meningkat secara eksponensial. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, lubang tersebut akan semakin membesar hingga akhirnya menimbulkan angin asimilasi. Begitu angin asimilasi bertiup, tanah yang diberkati akan hancur. Saya telah mengambil inisiatif untuk memotong dan meninggalkan sebagian besar lubang di tanah yang diberkati. Hanya ada tiga tempat yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Memikirkan keberuntungan orang ini begitu baik, dia benar-benar menemukan salah satu dari mereka dan bahkan menyadarinya. Lihatlah situasi sebenarnya. Roh tanah menghela nafas. Sebuah pemandangan muncul di depan mata Fang Yuan. Master Gu dalam adegan itu mengenakan jubah biru tua, wajahnya kurus dan tatapannya muram. Itu tidak lain adalah Long King Tian. Saat ini, dia sedang mengaktifkan satu-satunya racun peringkat 5 Gu, Jadeskai. Tanah dan langit di sekelilingnya semuanya berwarna hijau. Itu pernah mewarnai langit menjadi biru. Jadeskai Gu, kartu truf inti Long King Tian, cacing Gu yang ada sejak dahulu kala, pada dasarnya sudah punah sekarang. Long King Tian mengandalkan Gu ini untuk menjelajahi perbatasan selatan dan meracuni banyak orang sampai mati, dia terkenal kejam. 393. Tidak disangka keberuntunganku begitu bagus, bisa menemukan area lemah seperti itu. Tatapan Long King Tian berkedip, menunjukkan kegembiraan yang jelas. Meskipun hanya ada 100 tahapan dalam warisan Tiga Raja, ada banyak pilihan di setiap tahap. Itu seperti pohon raksasa dengan cabang rimbun yang mencapai langit. Mampu mencapai tempat ini bahkan lebih jarang dari 1 dari 10 ribu, dia sangat beruntung. Penindasan terhadap langit dan bumi di sini sangat lemah. Itu sebenarnya memaksaku untuk menggunakan Gu. Haha, pertama-tama aku akan menggunakan giyok langit Gu untuk meracuni tanah yang diberkati ini. Dengan cara ini, aku bisa terhubung dengan dunia luar dan membentuk sebuah lorong. Setelah bagian itu terbentuk, aku akan bisa mengaktifkan cacing Gu di sekitarnya. Aku tidak perlu lagi mengikuti aturan Tiga Raja. Selanjutnya, saya akan menggunakan ini sebagai dasar untuk memancarkan dan memperoleh manfaat yang besar. Hehehe, hmm, siapa ini? Long King Tian merasakan sesuatu dan berbalik, melihat seseorang muncul jauh. Raja binatang kecil Fang Zheng, Long King Tian memicinkan matanya, merasakan niat Fang Yuan. Fang Yuan tidak menjawab, dia melambaikan tangannya dan paku tulang terbang seperti kilat. Long King Tian mendengus, dengan cepat mengaktifkan cacing Gu pertahanannya. Lingkungannya dipenuhi racun Gu langit giyok hijau, dan sudah menginvasi area yang luas. Fang Yuan tidak memiliki metode detoksifikasi, dia tidak berani menyentuh racun Gu, dia hanya bisa terlibat dalam pertarungan jarak jauh. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki hantu binatang bermutasi yang tersisa, tetapi dia tidak memiliki Gu upaya habis-habisan peringkat 4. Jadi, dia tidak bisa menggunakannya dengan santai. Tapi untungnya, dia telah membunuh begitu banyak ahli Gu Master dan mendapatkan banyak cacing Gu, dia bisa menggunakannya dalam pertarungan jarak jauh. Setelah beberapa ronde, Long King Tian dikalahkan oleh Fang Yuan. Long King Tian hanya bisa mengaktifkan satu cacing Gu dalam satu waktu. Tapi Fang Yuan mendapat bantuan roh tanah, dia bisa menggunakannya sesuka hati. Perbedaan kekuatan pertarungan antara keduanya sangat besar. Meski menang, ekspresi Fang Yuan tidak sedap dipandang. Mayat Long King Tian, warnanya hijau pucat, jelas terkikis oleh racun Gu Langit Giok. Pakar jalur iblis yang terkenal ini, sebelum meninggal, memberikan senyuman sinis ke arah Fang Yuan, dengan berani menggunakan Gu Langit Giok untuk meracuni dirinya sendiri hingga mati. Fang Yuan tidak membunuh Long King Tian. Mengetahui bahwa dia berada dalam situasi tanpa harapan, dia bunuh diri. Seperti yang diharapkan dari iblis, Fang Yuan menghirup udara keruh. Jade Sky Gu adalah racun langka dari grid Gu dan sudah punah. Di perbatasan selatan saat ini, mungkin hanya empat tabib hebat yang mampu merawatnya. Jika Fang Yuan ingin mengambil Gu dan menelannya, dia harus bersentuhan dengan racun Gu. Jika seseorang diracuni oleh Jade Sky Gu, dalam waktu kurang dari dua jam, seluruh tubuhnya akan berubah menjadi lampu hijau dan menghilang. Sangat sedikit Master Gu yang teracuni oleh Gu Langit Giok. Mereka yang bisa bertahan hidup. Wu Sentong dari klan Wu sudah dianggap sebagai kasus yang sangat beruntung. Bahkan jika Fang Yuan berisiko diracuni, dia mungkin tidak bisa mendapatkan cacing Gu. Penindasan di sini lemah, Long King Tian bisa meledakan cacing Gu-nya satu per satu. Risiko dan manfaatnya sangat tidak proporsional sehingga Fang Yuan tentu saja tidak mau mengambil risiko. Tetapi dengan cara ini, bagian terakhir dari anggaran esensi surgawi dihabiskan untuk Long King Tian. Kecerdasan dari bis pelacen tagu. Saya hanya bisa berhenti di 89 persen. Henry Fang dipenuhi dengan penyesalan. Pada akhirnya, setelah berusaha keras, dia masih belum mencapai 90 persen yang dia harapkan. Aku masih terlalu lemah. Masalah yang sangat licik. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya ke surga. Insiden Long King Tian yang tiba-tiba membuat Fang Yuan lengah. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah manusia, bukan dewa. Dia tidak bisa memprediksi perubahan ini. Meskipun dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia mencoba mengingatnya dengan jelas. Tapi detail seperti itu, selama orang yang terlibat tidak mengatakannya, siapa yang tahu. Terlebih lagi, sejak lahirannya kembali, dia telah mengubah banyak hal. Sulit untuk mengatakan apakah insiden Long King Tian adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Lupakan gubis pelacenta, yang lebih buruk lagi adalah dunia ini sudah diracuni oleh Jade Sky Gu, cepat atau lambat racun itu akan berpengaruh. Saat itu, dunia ini akan membusuk dan berubah menjadi lampu hijau, membentuk lubang besar. Fang Yuan memandang dunia ini, warna hijau semakin gelap dan menyebar keluar. Lubang seperti itu akan mempercepat penurunan tanah yang diberkahi. Ini juga berarti semangat tanah akan melemah. Jika itu adalah tanah yang diberkati lebih muda, selama saya memiliki cukup esensi abadi, bahkan jika saya tidak dapat menyembuhkan racunnya, saya dapat menyingkirkan area yang bermutasi ini dan mengisi lubangnya. Tapi tanah yang diberkati ini terlalu tua, tidak memiliki esensi abadi. Begitu lubang ini terbentuk, sedotanlah yang akan mematahkan punggung unta. Huh, aku tidak punya banyak waktu lagi untuk menyempurnakan Gu, aku harus cepat. Pada titik ini, pembantaian tanpa ampun yang dilakukan Fang Yuan akhirnya berakhir. Dia kembali ke ola dan terus menyempurnakan Gu, berpacu dengan waktu. Waktu berlalu hari demi hari, tekanan dari spring autumn cicada meningkat dari hari ke hari. Fang Yuan rata-rata tidur selama satu jam setiap hari, dengan gila-gilaan memeras potensinya. Melalui usahanya yang putus asa, meskipun ada banyak kegagalan yang tak terhindarkan dalam proses penyempurnaan Gu, kemajuannya secara keseluruhan cukup cepat. Roh tanah berulang kali memujinya. Saat Fang Yuan bergerak menuju kesuksesan, adik laki-lakinya juga bersemangat. Benua Tengah, Gunung Tianti Di pusat tanah terberkat Ihu Imortal, di Gunung Danghun, Fang Zheng mendaki dengan susah payah, melampaui angka satu demi satu. Selama kurun waktu tersebut, ia sempat menjadi pusat perhatian hingga menarik perhatian banyak orang. Itu dia, Fang Zheng dari gerbang derek itu. Dia melampaui orang lain, seseorang merasa iri. Fang Zheng, melihat sosok Fang Zheng yang memanjat, peribis yang memiliki tatapan yang rumit. Anak ini memang aneh. Melihat tren ini, saya khawatir dia akan menjadi orang pertama yang mencapai puncak. Wei Wu Sang yang memiliki permusuhan terhadap Fang Zheng harus mengakui bahwa Fang Zheng memiliki peluang menang yang besar. Fang Zheng menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk memanjat. Dia bernapas berat, dan dengan bantuan Master Tensuru, dia melampaui elit satu demi satu dari sepuluh sekte. Akhirnya, hanya tersisa tiga orang di atasnya. Xiao Qi Xing, Ying Sheng Ji, dan Fung Kim Hoang. Anak ini akhirnya berhasil mencapai eselon satu, tidak sia-sia aku menggunakan caraku sendiri Gu. He Feng yang telah memperhatikan, dan melihat situasi ini, dia menghela nafas lega. Jika tidak ada kecelakaan, pemenangnya adalah salah satu dari empat kecelakaan ini. Seorang Gu Immortal ditransmisikan. Kecepatan Crane Gate cukup cepat, he he, tapi siapa yang akan menang sulit dikatakan sampai saat-saat terakhir. Memang benar, Crane Gate hanya berada di urutan keempat saat ini, ada kesenjangan yang jelas antara dia dan tiga besar. Sekarang, mari kita lihat apakah dia bisa mengejar dan mengungguli mereka dalam waktu terbatas. Para Dewa Gu berbincang. Seluruh kontes warisan akhirnya memasuki tahap akhir saat ini. Di aula, segumpal cahaya dalam berbagai warna, seukuran tong air, melayang di udara dan berputar dengan liar. Fang Yuan mengendalikan cahaya yang dalam, matanya merah dan merah saat dia tiba-tiba berbicara, ambil tiga ons batu wilau kuning. Segera, patung di aula itu terlepas dari batu bata perunggu dan berubah menjadi bentuk padat, berwarna kuning batu wilau. Ini merupakan material batu kuno yang jarang terlihat pada zaman sekarang. Setelah diambil oleh roh tanah, ia terbelah menjadi tiga ons dan terbang menuju cahaya yang sangat menyelaukan. Konsentrasi Fang Yuan terkonsentrasi, tidak berani gegabuh. Saat cahaya dalam tiba-tiba berubah menjadi kuning, dia berbicara lagi, ambil tiga puluh bola saljugu. Tiga puluh bola saljugu terbang menuju gumpalan cahaya kuning. Gumpalan ringan seukuran tong air itu masih berwarna kuning, namun ukurannya terus mengecil. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi sebuah titik, membentuk batu kuning tanah yang benar-benar biasa-biasa saja. Fang Yuan dengan hati-hati menerima batu ini dan menghela nafas lega. Pemurnian Gu ini berlangsung selama dua hari satu malam, dan akhirnya berakhir. Dia sangat lelah, langsung terbaring di tanah dan tertidur lelap, berharap bisa tidur selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut. Namun dalam waktu kurang dari satu jam, dia dibangunkan oleh roh tanah tepat waktu. Batu ini tidak akan bertahan lama, dalam 15 menit lagi, ia akan menguap dan menghilang. Saat itu, semua usaha Fang Yuan sebelumnya akan sia-sia, dia harus memulai dari awal lagi. Penyempurnaan Gu itu sulit, memerlukan jalur kekuatan Gu Master, dan juga ahli jalur penyempurnaan. Bahkan bagiku, dengan ingatan dan landasan kehidupanku sebelumnya, itu sangat sulit, aku hampir gagal beberapa kali, itu sangat berbahaya. Pantas saja tidak ada seorang pun yang bisa menyempurnakan Gu Apercer kedua di kehidupan saya sebelumnya. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, menepuk pipinya untuk membangunkan dirinya. Setelah istirahat selama satu jam, ia merasa jauh lebih baik, namun kepalanya masih pusing, hal ini karena ia telah menghabiskan terlalu banyak energi mental, ia terlalu lelah. Bukaan kedua Gu berada di peringkat 6, menyempurnakan Gu Abadi tentu saja tidak mudah. Fang Yuan tidak perlu bercermin untuk mengetahui penampilannya saat ini, dengan rambut acak-acakan, wajah pucat, kantung mata gelap, dan sangat kuyuh. Roh tanah, berapa banyak esensi abadi yang tersisa? Dia bertanya. Lima porsi esensi abadi tersisa. Roh tanah segera menjawab, suaranya menunjukkan sedikit kelemahan. Saat ini, 18 hari telah berlalu sejak Fang Yuan membunuh Long King Tian. Kecepatan melemahnya tanah yang diberkati membuat hati Fang Yuan terkejut. Untuk mendukung pembukaan warisan tiga raja, pengeluaran esensi abadi sangat besar. Kelainan ini telah menimbulkan keributan di dunia luar. Selama kurun waktu ini, semakin banyak guru Gu yang datang menjelajahi tanah terberkati, di antara mereka terdapat banyak pakar terkenal. Hanya lima bagian esensi abadi yang tersisa, tetapi penyempurnaan Gu baru selesai dua pertiganya. Semangat tanah, hari ini tanggal berapa? Ekspresi Fang Yuan serius saat dia bertanya. Menurut kalender yang kamu sebutkan, ini sudah hari ke-19 bulan ke-10. Pada hari ke-19 bulan ke-10, menurut rencanaku, langkah terakhir dalam menyempurnakan aperture kedua Gu akan dilakukan dalam lima hari. Tanggal 24 bulan 10. Eh, hari ini dalam sejarah, bukankah hari di mana Fung Kim Hoang menang dan mewarisi tanah terberkati Hu Imortal. Fang Yuan tiba-tiba teringat pada Fung Kim Hoang. Gadis ini memiliki bakat luar biasa dan latar belakang yang dalam, setelah mewarisi tanah yang diberkati Hu Imortal, statusnya melonjak ke langit. Di masa depan, menggunakan ini untuk berkultivasi menjadi Gu Imortal, prestisinya akan menyebar jauh dan luas, dan auranya akan bersinar terang. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan melarikan diri dari perbatasan selatan dan datang ke benua tengah, menjadi Gu Imortal dan mendirikan sekte setan Blue Wing. Gadis ini adalah musuh utamanya. Setelah ratusan pertempuran, Fang Yuan bersekutu dengan beberapa jalur iblis Gu Imortals dan menyerang tanah yang diberkati Hu Imortal bersama-sama, membayar harga yang sangat mahal sebelum mereka berhasil membunuhnya. Saat ini pengaruh saya belum menyebar ke benua tengah. Fung Kim Hoang memperoleh tanah terberkati Hu Abadi, manfaatnya sebesar surga. Bahkan aperture kedua Gu tidak bisa dibandingkan dengannya. Fang Yuan menghela nafas. Musuh utama kehidupan sebelumnya ingin terbang ke langit, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Fang Yuan masih belum mengetahui bahwa saudaranya sendiri masih hidup, dan saat ini sedang bertarung sengit dengan Fung Kim Hoang dan yang lainnya. 394. Di aula, lampu merah berkedip dan menyinari sekeliling. Lebih dari separuh patung di batu bata perunggu telah hilang. Wajah Fang Yuan pucat dan kuyuh, matanya merah saat dia menatap lekat-lekat pada setiap perubahan pada gumpalan cahaya itu. Semuanya sunyi. Tanggal 21 Oktober. Roh tanah mengirimkan kabar buruk, seorang ahli peringkat lima telah memasuki tanah yang diberkati Guru Gu. Fang Yuan melihat gambar itu dan segera mengenali orang ini, jadi itu adalah Xiao Mang dari suku Xiao. Dia memiliki gu cahaya ekstrim peringkat lima dan ahli jalur cahaya. Di kehidupanku sebelumnya, sosoknya terlihat di gunung sanca, akhirnya dia datang. Roh daratan menarik nafas, gu yang sangat ringan. Artinya Xiao Mang ini bisa mengaktifkan cahaya kejayaan zaman dahulu kala. Ini merupakan ancaman besar bagi kami. Roh daratan sangat khawatir. Ada sembilan surga di zaman dahulu kala, surga putih, surga merah, surga oranye, surga kuning, surga hijau, surga biru, surga biru, surga ungu, dan surga hitam. Sinar matahari zaman dahulu kala sungguh luar biasa, merupakan cahaya kemuliaan, mampu menembus sembilan langit dan menyebarkan kehangatan kepada seluruh makhluk hidup. Namun kini ketujuh langit itu tidak lagi berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru dan ungu, yang tersisa hanya langit putih dan langit hitam. Sinar matahari tidak lagi memiliki kejayaan seperti zaman dahulu kala, sinar matahari sangat lemah dan hanya bisa menembus langit putih. Saat gu cahaya ekstrim peringkat 5 diaktifkan, ia bisa meledak dengan cahaya terik matahari di zaman dahulu kala. Cahaya ini tidak memiliki kekuatan menyerang, tapi bisa menembus semua penghalang dan bersinar sampai ke ujung dunia. Artinya, tanah yang diberkati ini tidak dapat menghalangi cahaya zaman dahulu kala. Fang Yuan mencibir, bagui, santai. Cahaya ekstrimnya gu didapat dari merampok makam, itu hanya gu yang rusak. Setiap bulannya hanya bisa diaktifkan 3 kali. Setelah 3 kali, ia akan hancur dengan sendirinya. Roh tanah menghela nafas lega, bagus. Aku semakin lemah hari ini. Pada saat terakhir, Anda masih harus mengandalkan diri sendiri. He he, saya suka mengandalkan diri sendiri. Fang Yuan menjawab dan tidak berbicara lagi, terus menyempurnakan gu. Tanggal 22 Oktober. Telinga. Oh tidak, aku gagal lagi. Fang Yuan memuntahkan setegup darah. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia mengatupkan giginya dan menopang dirinya dengan tangan di tanah. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Matanya melihat bintang dan telinganya berdengung. Dadanya sesak hingga dia merasa ingin muntah. Setelah beberapa lama, perasaan buruk ini sedikit berkurang. Fang Yuan menghirup udara keruh dan perlahan duduk. Jika penyempurnaan gu gagal, akan ada reaksi balik. Saya sudah gagal dalam langkah ini 3 kali. Bukan berarti kemampuanku tidak bagus. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi langkah ini membutuhkan keberuntungan. Saya bertaruh pada satu dari sepuluh peluang sukses. Mendesah. Tidak ada waktu lagi. Wajah Henry Fang pucat. Dia menahan rasa sakit akibat serangan balasan dan memulai lari cepat putaran keempat. Saat ini, hanya ada kurang dari empat bagian kekuatan inti surgawi yang tersisa di dalam kuali tembaga. Tanggal 23 Oktober. Fang Yuan berhenti dan melihat cacing Gu di tangannya, matanya bersinar terang. Gu ini adalah seekor kumbang dengan perut besar dan kepala serta ekor runcing. Ia tidak memiliki kaki atau tentakel. Bentuknya buram seperti ukiran kasar. Benda itu tak bernyawa seperti batu kelabu. Namun, Roh Tanah berkata dengan gembira, anak muda, saya tidak salah menilai kamu. Anda telah menyempurnakan Gu palsu ini. Tinggal selangkah lagi untuk mengubah Gu palsu menjadi Gu asli dan menyempurnakan Gu aperture kedua yang asli. Benar, aku hanya selangkah lagi. Nada bicara Fang Yuan terdengar rumit. Itu santai tapi juga berat. Menyempurnakan aperture kedua Gu ini seperti mendaki gunung. Ada ribuan langkah dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan hampir tidak tidur atau istirahat, tapi akhirnya dia mencapai langkah ini. Usaha dan usahanya sebelumnya tidak sia-sia. Jadi dia santai. Namun langkah terakhir ini adalah yang paling krusial. Itu adalah perubahan kualitatif dan memerlukan penggunaan Gu perjalanan ilahi Gu abadi. Meskipun Fang Yuan telah menyempurnakan jangkrik musim semi-musim gugur, dia tidak pernah menggunakan Gu abadi untuk menyempurnakan Gu abadi. Jadi, langkah terakhir ini juga merupakan langkah yang paling tidak dia percayai. Oleh karena itu, suasana hatinya sedang berat. 300 tahun sebagai musim semi, 500 tahun sebagai musim gugur. Kesempatan ilahi tidak terbatas, jelajahi hutan belantara, tambahkan 3 periode jaga, 3 periode jaga, 3 periode jaga adalah 9. 9 adalah yang paling ekstrim, penyempurnaannya telah selesai. Langkah terakhir ini, saya perlu menggunakan Gu umur, Gu perjalanan dewa, dan 2 jam tangan Gu yang ketiga. Fang Yuan merenung dalam hatinya. Dia dapat memahami langkah-langkah sebelumnya dan bahkan dapat memodifikasinya. Namun saat ini, dia hanya memahami 30 persen arti sebenarnya. Roh tanah, perubahan apa yang terjadi di tanah yang diberkati? Henry Fang bertanya. Dua kelompok orang telah tiba, puluhan Master Gu peringkat 3, masing-masing dipimpin oleh Master Gu peringkat 4, mereka sangat mengesankan. Roh tanah menunjukkan pemandangan itu kepada Fang Yuan. Jadi suku C dan suku Zuo. Cek cek, kedua pemimpin suku dan sebagian besar tetua telah datang. Fang Yuan melihat dan mengenali situasinya. Seluruh Gunung Sanca terletak di antara Gunung Coltremor milik suku Zuo dan Gunung Feilai milik suku C. Kedua suku ini telah berkembang dan berkompetisi di Gunung Sanca dalam beberapa tahun terakhir, dengan niat untuk menyerang. Namun meletusnya warisan tiga raja benar-benar mengacaukan rencana kedua suku ini. Seluruh perbatasan selatan memiliki 100 ribu gunung terkenal dan gunung tak bernama yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga binatang buas dan cacing guliar di mana-mana, lingkungannya berbahaya dan sulit untuk bepergian. Kekuatan lain hanya bisa mengirim elitnya ke sini. Namun kedua suku ini berada dalam posisi yang menguntungkan dan menahan diri. Sekarang mereka merasakan kelainan warisan, mereka akhirnya mengirim kelompok besar ke sini. Bagi Fang Yuan, ini adalah berita buruk. Pada saat terakhir, semua orang pasti akan menyerang pusat tanah yang diberkati, yaitu aula utama ini. Orang-orang suku C dan suku Zuo ini adalah musuh Fang Yuan. Selain mereka, juga akan ada Li Xian, Hu Mei Er, Yi Huo, Kong Ri Tian dan ahli lainnya. Pada saat terakhir, saya perlu menyempurnakan Gu dan hanya bisa mengandalkan roh tanah, Bai Ning Bing, dan Feng Tian Yu untuk bertahan melawan musuh. Situasinya berbahaya, tapi itu hanya eksternal. Langkah terakhir, aku perlu menggunakan dua jam tangan Gu ketiga secara berturut-turut, yang akan menyebabkan waktu tubuhku mengalir sembilan kali lebih cepat. Bagi jangkrik musim-semi musim gugur, ini adalah tonik yang bagus. Pada saat itu, tekanan akan meningkat tajam dan aperture saya akan berada dalam bahaya. Ini adalah penyebab internalnya. Dengan tekanan internal dan eksternal, bahaya mengintai di mana-mana. Tapi aku hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Saya telah bekerja sangat keras dan tinggal selangkah lagi untuk mencapai puncak. Jika saya tidak bertaruh, saya tidak akan puas. Jika saya berhasil, saya akan mendapatkan aperture kedua. Dengan pembinaan lebih lanjut, ketika saya mencapai peringkat enam, saya tidak akan tertinggal jauh dari Fung Kim Hoang. Dalam rencana kelahiran kembali Fang Yuan, Gunung Qing Mao hanyalah titik awal, Kota Klan Sang hanyalah sebuah platform, dan bukaan kedua Gu hanyalah batu loncatan. Tapi karena akumulasi inilah dia bisa menuju ke level yang lebih tinggi. Selanjutnya, akan ada banyak pertemuan yang tidak disengaja, tanpa tingkat kultivasi dan kekuatan tertentu, seseorang tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Semua makhluk hidup, yang terkuat yang bertahan hidup, saya tidak bisa menyerah pada pertemuan kebetulan ini, dan saya harus memanfaatkan setiap detiknya. Ini benar-benar layak untuk tubuh kelahiranku kembali. Fang Yuan menghela nafas panjang dan mulai beristirahat, bersiap untuk hari terakhir. Tanggal 24 Oktober. Fang Yuan terbangun dari tidurnya dan perlahan membuka matanya. Aku belum tidur nyenyak selama berhari-hari, pertempuran besar akan datang. Dia berdiri dan perlahan keluar dari aula. Di luar aula, dua orang sudah berdiri di bawah bimbingan roh tanah. Menguasai, Feng Tianyu melihat Fang Yuan dan segera berlutut di tanah, menawarkan cacing gu. Gu ini terlihat biasa saja, seperti batu bundar berwarna abu-abu. Itu tidak lain adalah seratus pertempuran gu yang tak terkalahkan. Bawahan ini tidak mengecewakanmu, aku telah melewati seratus putaran dan memperoleh warisan Raja Sin, menundukkan pria-pria berbulu ini. Kata Feng Tianyu. Di sampingnya berdiri ratusan pria berambut, masing-masing berambut tebal dan berdiri diam. Bagus. Fang Yuan mengangguk, memuji dengan ringan, dia tidak terkejut. Pria berbulu ini memiliki sifat, mereka suka mengikuti orang yang lebih baik dalam kehalusan gu daripada diri mereka sendiri. Feng Tianyu telah melewati seratus putaran, tidak aneh baginya untuk memiliki pengikut ini. Fang Yuan berjalan menuju Bai Ningbing. Bai Ningbing memandang keaula perunggu besar, tatapannya menunjukkan sedikit pemahaman, sepertinya ini adalah area tengah dari tanah yang diberkati. Mengatakan demikian, tatapannya beralih ke Fang Yuan, Hef, sebaiknya kamu ingat janjimu. Fang Yuan tersenyum, jangan khawatir. Dia melihat ke belakang Bai Ningbing, ada hampir seratus ribu anjing buas, ada yang bercokol di tanah, ada yang bermain satu sama lain, dan ada yang berlarian. Fang Yuan sedikit mengernyit, kendali Bai Ningbing terlalu lemah. Jika itu adalah Zhang San San, Wu Gui, atau Wu Sentong, mereka akan mampu membuat anjing buas ini berbaris rapat dan tetap tidak bergerak seperti tentara. Namun Bai Ningbing terpaksa melakukan sesuatu di luar kemampuannya, dia tidak memiliki pelatihan jalur perbudakan, tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Nyatanya, pikiran Bai Ningbing sedang linglung, gerakannya tidak menentu, ia merasa jiwanya berat dan tubuhnya seperti boneka. Sangat sulit baginya untuk mengendalikan begitu banyak anjing buas sekaligus. Sekarang, dengarkan pengaturanku dan siapkan pertahanannya. Apapun musuhnya, jangan menyerang. Ingat ini, ingat ini. Fang Yuan menginstruksikan. Mem, karena ini pengaturanmu, sukses atau gagal tidak ada hubungannya denganku. Bai Ningbing berkata dengan dingin. He he, terlepas dari sukses atau gagalnya, aku akan memberimu yang gu. Fang Yuan menjamin sambil tersenyum. Hef, sebaiknya kamu menepati janjimu. Dua pilar cahaya menghilang, ini berarti warisan Raja Sin dan Raja Kuan telah diambil. Pagi-pagi sekali di Gunung Sanca, para Master Gus sangat terkejut, terjadi keributan. Pembukaan warisan kali ini sangat aneh, berlangsung hingga saat ini sehingga menyebabkan tanah yang diberkahi cepat rusak. Seseorang sudah curiga. Namun dibandingkan dengan ini, lebih banyak orang yang mengkhawatirkan keberadaan warisan tersebut. Dua orang beruntung manakah yang mewarisi warisan ini? Saya pikir warisan Raja Sin harus diperoleh oleh Tuan Tai Mubai. Sejak dia masuk, dia belum keluar. Warisan Raja Kuan seharusnya adalah Wu Gui. Tidak, itu pasti Tuan Wu Sentong dari sukuku. Huff, menurut pandanganku, Master Perbudakan Binatang Buas Jalur Iblisku, Zhang San San, juga memiliki peluang untuk menang. Setelah semua orang berdebat sebentar, akhirnya seseorang menemukan sesuatu yang aneh. Aneh, beberapa Master Gu peringkat lima yang berpartisipasi dalam warisan belum keluar. Apa yang sedang terjadi? Warisan Raja Sin dan Raja Kuan sama-sama telah diperoleh, tetapi mengapa yang lain belum keluar? Mereka terjebak di tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati ini hampir runtuh, tidak lama kemudian pintu masuk akan terbuka dan kita bisa keluar masuk sesuka hati. Suara nyaring terdengar. Itu adalah Tuan Xiaomang. Segera, seorang guru Gu yang saleh mengenali pembicara tersebut. Xiaomang ini datang ke Gunung Sanca tetapi tidak masuk warisan, apa yang dia coba lakukan? Para Master Gu yang jahat bergumam dalam hati mereka. Kedatangan Xiaomang menekan arogansi jalur iblis. Berhasil menarik perhatian semua orang, Xiaomang tertawa dengan arogan, selanjutnya, saya akan menggunakan Gu cahaya ekstrim untuk membuka pintu masuk tanah terberkati untuk kalian semua. Saat dia selesai berbicara, matanya terbuka lebar karena marah ketika dia mengaktifkan esensi purba dan mengangkat tinjunya. Gu yang sangat ringan. Penyelenggaraan Gu. Tinju kosong Gu. Jurus mematikan, tinju cahaya abadi. Tiga Gu diaktifkan bersamaan, dan seluruh langit menjadi gelap. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat kepalan tangan yang terbuat dari cahaya, seukuran gunung, turun dari langit dan tiba-tiba menghilang, menghantam suatu tempat dalam kegelapan. Gu yang sangat ringan tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi ketika digabungkan dengan dua gu lainnya, itu membentuk serangan yang sangat kuat. Gemuruh. 395. Di puncak gunung Sanca, hanya tersisa satu pilar cahaya. Namun, dataran hitam keabu-abuan muncul di depan semua orang seperti ilusi. Rasanya seperti dipisahkan oleh selapis kain kasah, seperti mimpi. Bagaimana bisa ada dataran di puncak gunung? Hal ini disebabkan oleh Xiaomang yang membuat lubang di tanah yang diberkati. Untuk sesaat, gunung Sanca terdiam. Beberapa gu master merasa linglung, ada yang kaget, ada yang saling berpandangan, namun tidak ada yang bergerak. Xiaomang mendengus dalam hatinya dan diam-diam memberi isyarat kepada seseorang di antara kerumunan dengan matanya. Seorang guru gu segera berlari keluar dari kerumunan, Tuan Xiaomang tidak terkalahkan, dengan paksa membuat lubang di tanah yang diberkati. Dengan cara ini, kita tidak lagi dibatasi oleh warisan tiga raja dan semua bisa masuk. Setelah meneriakan ini, dia melompat keluar dari kerumunan, dan dengan beberapa lompatan, dia melewati lubang dan memasuki tanah terberkati. Dia mengaktifkan cacing gunya di depan semua orang. Satu, dua, tiga. Di dekat lubang ini, batasan langit dan bumi lemah, memungkinkan dia mengaktifkan tiga cacing gu. Adegan ini langsung menimbulkan keributan di antara penonton. Banyak orang yang terbangun dari pingsannya, terengah-engah. Mampu menggunakan cacing gu berarti mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini juga berarti risiko memasuki tanah yang diberkati menjadi sangat berkurang. Namun pertunjukannya belum berakhir, guru gu ini tiba-tiba berlari kembali dan melompat keluar dari tanah yang diberkati, berhasil kembali ke Gunung Sanca. Hahaha, dia tertawa keras dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiaomang, terima kasih Tuhan karena telah membuat pengecualian. Xiaomang terkekeh, tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya merasa bahwa setiap orang berhak bersaing memperebutkan harta langit dan bumi. Terlalu berlebihan bagi segelintir orang untuk menanggung semuanya. Tapi seberapa banyak yang bisa kamu rebut akan bergantung pada dirimu sendiri. Kebaikan Tuan Xiaomang tidak ada bandingannya. Tuan Xiaomang adalah orang yang baik, kakak laki-lakinya adalah Xiaosan, pahlawan hebat Xiaosan. Benar-benar saudara naga dan harimau. Di antara Master Gu peringkat lima di Gunung Sanca, hanya Lord Xiaomang yang bisa memikirkan kita yang lemah, dia benar-benar panutan di jalan lurus, sangat baik hati. Semua orang bersorak tanpa henti, kata-kata mengjilat memasuki telinga Xiaomang seperti air pasang. Kerumunan orang tersebut melonjak ketika sejumlah besar Master Gu menyerbu ke dalam tanah yang diberkati. Sekelompok idiot, Xiaomang berkata dengan senyum hangat di wajahnya, tapi di dalam hatinya, dia mencibir. Dibandingkan Taimubai dan Wugui, waktu saya datang ke Gunung Sanca masih terlambat. Warisan Raja Kuan dan Raja Sin semuanya telah diambil oleh orang lain. Hanya warisan Raja Bao yang tersisa. Berengsek, aku sudah lama ingin memohon kepada ayahku dan para tetua lainnya, tetapi orang-orang ini hanya peduli pada penyakit Xiaosan. Huff, bukankah lebih baik diamati? Dengan begitu, aku bisa menjadi pemimpin klan muda. Aduh, aku membujo dan merecoki sebelum mendapat izin datang ke Gunung Sanca, tapi sudah terlambat. Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan akumulasi orang-orang sebelumnya? Hanya dengan menghancurkan Tanah Suci dan menciptakan celah barulah saya dapat mengambil manfaat darinya. Untuk Tanah Suci ini, semakin banyak orang yang masuk, semakin berat bebannya. Hehehe, penindasan terhadap langit dan bumi semakin lemah. Lalu bagaimana jika kalian mendapatkan warisan? Saya bisa menggunakan cacinggu saya untuk merebutnya. Warisan Raja Bao, Raja Kuan, dan Raja Sin semuanya milikku. Meski aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa. Baiklah, itu saja. Fang Yuan melihat sekeliling dan menganggup puas. Aulah perunggu ini terletak di atas bukit. Bukit itu bukanlah puncak yang berbahaya, melainkan lereng landai yang membentang hingga ke sekitarnya. Medan seperti itu tidak mudah untuk dipertahankan, tapi untungnya, ada banyak anjing buas, dan dengan jumlah mereka, mereka bisa sedikit mengimbanginya. Dalam dua jam terakhir, Fang Yuan telah mengatur formasi untuk Bai Ningbing, serta menginstruksikannya tentang cara menghadapi situasi apapun yang muncul. Bam! Tepat pada saat ini, seluruh langit dan bumi berguncang, dan aulah perunggu berguncang, menyebabkan debu berjatuhan. Tidak bagus, Xiao Mang itu menggunakan gu yang sangat ringan dan membuat lubang di tanah yang diberkati, membentuk sebuah lorong. Sejumlah besar Master Gu menyerbu masuk, saling membunuh dan memperebutkan harta karun, suasana menjadi kacau balau. Roh tanah menular. Fang Yuan terkeke, tapi tidak panik. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, ada pemandangan seperti itu. Kedatangan Xiao Mang berarti hal ini telah terjadi. Kekacauan itu bagus, Xiao Mang ingin meraih kemenangan dalam kekacauan, tapi aku juga ingin situasi kacau ini membantuku mengulur waktu. Mata hitam Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Eh, di antara orang-orang ini, ada gu Master peringkat 5. Pemuda ini luar biasa, dia benar-benar menghalangi Indraku sebelumnya. Hanya ketika dia menyerang barulah saya menemukan ada sesuatu yang salah. Roh tanah tiba-tiba berkata. Fang Yuan mengerutkan kening, situasi ini di luar dugaannya, siapa itu? Sebuah gambar muncul di depannya, memperlihatkan seorang pria muda dengan rambut hitam sebatas pinggang dan sepasang pupil ungu tua. Sepasang alis hitam tebal dan tebal, ujung alisnya terangkat tinggi, bercabang menjadi beberapa cabang, seperti nyala api yang menyala-nyala. Aura iblisnya sangat menakjubkan, dengan aura mendominasi yang dapat menghancurkan langit dan bumi, seperti naga jahat yang turun ke dunia. Mo Wu Tian, tatapan Fang Yuan terkonsentrasi, mengenalinya. Orang ini adalah seorang iblis jenius, yang mewarisi warisan kuno dan merupakan seorang Master Gu Jalur Jiwa. Baik itu ketenaran atau kekuatan, Fang Yuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam ingatannya, selama pertempuran di gunung Yi Tian, Mo Wu Tian telah membunuh beberapa Master Gu Peringkat 5 yang saleh, reputasinya terkenal, dan api iblisnya membubung ke langit. Pada akhirnya, sisi iblis dikalahkan, dan Mo Wu Tian keluar dari pengepungan, pergi tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dalam kehidupanku sebelumnya, Mo Wu Tian tidak datang ke gunung Sanca. Sepertinya pengaruh kelahiran kembaliku telah mencapai tingkat orang seperti ini. Saat Fang Yuan sedang berpikir keras, Mo Wu Tian sepertinya merasakan seseorang sedang mengawasinya, dia menoleh dan menatap Fang Yuan. Jadi kesan arahnya, gumamnya lirih dengan senyuman sinis muncul di wajahnya. Tidak bagus, sepertinya dia merasakan sesuatu dan bergegas menuju aulah. Roh tanah memperingatkan. Mata Fang Yuan menyipit, Mo Wu Tian sebenarnya mengincarnya dengan rasa permusuhan yang kuat. Apa motifnya, dan apa yang dia temukan. Kekacauan hanya akan berlangsung sebentar, Tai Mubai dan yang lainnya belum muncul, akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Tidak banyak waktu tersisa, saya perlu menyempurnakan Gu sekarang. Semangat tanah, naikkan kabutmu. Feng Tian Yu, ikuti aku ke aulah dan bantu aku menyempurnakan Gu. Waktu semakin mendesak, Fang Yuan berteriak dan memimpin Feng Tian Yu ke aulah perunggu. Adapun pria berbulu yang dibawanya, mereka ditinggalkan di luar untuk menjaga aulah, membentuk garis pertahanan terakhir. Melihat kepergian Fang Yuan dan Feng Tian Yu, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya dingin. Kabut mulai naik dan menyebar dengan cepat, segera menutupi aulah dan semua anjing di gundukan tanah. Aulah perunggu itu luas dan megah, langkah kaki Fang Yuan dan Feng Tian Yu bergema, membuat tempat ini semakin sunyi dan luas. Saat ini, batu bata perunggu di aulah sudah kosong, sebagian besar material dan cacing Gu telah habis selama penyempurnaan Gu, hanya beberapa ukiran yang tersisa. Fang Yuan berjalan ke kuali perunggu dan duduk bersama Feng Tian Yu. Ini adalah langkah terakhir, momen yang sangat penting. Dia menarik nafas dalam-dalam, matanya jernih seperti air. Nafas Feng Tian Yu terdengar kasar, menunjukkan kegembiraannya. Bagi seorang master Gu jalur penyempurnaan, mampu menyempurnakan Gu abadi adalah hal yang paling diinginkan dalam hidup mereka. Mari kita mulai. Fang Yuan mengeluarkan Gu bukaan kedua palsu dan melemparkannya ke dalam kuali perunggu. Kuali perunggu menyala tanpa api, hanya lapisan tipis esensi abadi yang tersisa di bagian bawah, kuali tersebut dikonsumsi dengan cepat dan mulai terbakar. Asap hijau yang menyala membubung seperti asap, menyelimuti gu palsu di celah kedua. Gu palsu itu melayang di atas kuali perunggu dan diubah oleh asap hijau menjadi cahaya kuning yang memenuhi udara. Fang Yuan dan Feng Tian Yu memfokuskan pikiran mereka dan mencoba menyelaraskan asap hijau dan lampu kuning. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, asap hijau berubah menjadi rumput hijau yang tumbuh di udara. Cahaya kuning itu berubah menjadi bunga yang berguguran dan menghiasi rumputan. Sudah waktunya, Fang Yuan mengeluarkan belati dan memotong arterinya, menyemburkan esensi darahnya sendiri. Langkah ini sangat diperlukan. Hanya setelah langkah ini, bukaan kedua gu yang disempurnakan dapat menjadi milik Fang Yuan. Jika tidak, benda itu akan menjadi benda tanpa pemilik dan akan terbang setelah dimurnikan. Esensi darah dalam jumlah besar mengalir. Asap hijau dan lampu kuning langsung mengeluarkan suara mendesis, berubah menjadi awan merah menyerupai lautan darah yang mengamuk. Darahnya melonjak, namun hanya berbentuk bola yang melayang di udara dan tidak menyebar. Awan terus berubah, lautan darah perlahan-lahan menjadi tenang dan mengembun menjadi sebuah ladang. Ladang padi merah yang luas, merah seperti darah, tumbuh di ladang itu. Fang Yuan melihat ini dan menghirup udara keruh, dengan cepat menggunakan cacing gu untuk menyembuhkan lukanya. Meski begitu, dia sudah kehilangan banyak darah dan wajahnya pucat. Rumput liar tumbuh subur, kidarah seperti laut. 300 tahun adalah musim semi, 500 tahun adalah musim gugur. Kesempatan ilahi tidak terbatas, jelajahi hutan belantara, tambahkan jam tangan ketiga, jam tangan ketiga adalah sembilan. Sembilan adalah yang ekstrim, penyempurnaan selesai. Dia sudah hafal resepnya, tapi dia masih mengingatnya sekarang. 300 tahun adalah musim semi, 500 tahun adalah musim gugur. Selanjutnya, umur gu, Ba Gui, teriak Henry Fang. Roh tanah sudah bersiaga. Mendengar panggilan Fang Yuan, ia dengan cepat mengeluarkan dua umur gu. Umur gu ini besar dan kecil, seperti akar ginseng dan akar pohon tua. Menyentuhnya, terasa kasar dan kuno. Yang kecil adalah gu yang berumur 300 tahun, bagaikan ular hijau yang melingkar dalam lingkaran, ia bisa meningkatkan umur seorang master gu sebanyak 300 tahun tanpa efek samping apapun. Makhluk besar itu bagaikan seekor naga bertanduk yang terbang di angkasa, memperlihatkan taring dan cakarnya. Ia mampu memperpanjang umur seorang master gu hingga 500 tahun tanpa efek samping apapun. Nilai kedua gu ini sudah jelas. Feng Tian Yu melihat ini dan matanya bersinar, tubuhnya gemetar. Fang Yuan pertama kali melemparkan gu yang berumur 300 tahun ke dalam awan. Awan itu menelan gu umur dan segera melonjak seperti air mendidih. Pada saat ini, awan itu sepertinya telah berubah menjadi ular bersisik hijau, merayap dan mencoba melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Fang Yuan melompat kaget, dia tidak siap dan hampir membiarkan ular hijau itu melarikan diri. Saat bereaksi, sepertinya ular hijau itu sebagian besar sudah lepas dari tangannya, hanya tersisa ekornya. Fang Yuan mengertakkan gigi, matanya terbuka lebar dan merah. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya ke awan tanpa menahan diri, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegangnya dengan kuat, tidak membiarkannya lepas. 396. Waktu menjadi tak tertahankan pada saat ini. Menit dan detik berlalu, awan di udara berangsur-angsur menjadi stabil. Fang Yuan akhirnya memiliki tenaga cadangan untuk mengutuk pemilik asli tanah yang diberkati. Kendala yang begitu penting, sebenarnya tidak ada anotasi di resepnya. Jika bukan karena konsentrasi dan waktu reaksinya, serta bantuan Feng Tian Yu, dia hampir tidak bisa menstabilkan situasi dan membalikkan keadaan. Kalau tidak, dia akan gagal total. Seiring berjalannya waktu, aura mistis menyebar dari tempat itu. Awan itu sepenuhnya mencernagu yang berumur 300 tahun dan menjadi tenang, kembali menjadi pemandangan ladang darah dan nasi merah. Namun kini beras merah telah berubah warna menjadi hijau, seperti padi yang tumbuh di musim semi, padat. Itu adalah pemandangan, 300 tahun seperti musim semi, yang dijelaskan dalam resep. Gui mortal misterius itu pasti hanya meneliti resepnya, tetapi tidak menggunakannya pada langkah ini, jika tidak, mengapa dia tidak membuat anotasi apapun. Fang Yuan kembali sadar dan berpikir, selanjutnya, saya perlu menggunakan Gui yang berumur 500 tahun. Tapi tidak perlu terburu-buru. Dia menyekak keringat di dahinya, memanggil roh tanah, Ba Gui, tunjukkan padaku pemandangan tanah beracun itu. Segera, gambar asap muncul di udara, menunjukkan pemandangan tersebut. Mayat Long King Tian, terbaring diam-diam di tanah. Langit dan tanah di sekitarnya diwarnai dengan warna hijau tua. Itu adalah racun Gu Langit Giok milik Long King Tian. Gu ini berasal dari zaman dahulu kala, racunnya sangat kuat, bahkan Fang Yuan tidak berani menyentuhnya. Secara kebetulan, pada saat ini, dua master Gu muncul di tempat kejadian, keduanya memiliki budidaya peringkat tiga. Tempat ini aneh, kenapa hijau sekali? Lihat, mayat itu, itu Long King Tian. Mereka bergegas ke sini, dan secara tak terduga menemukan mayat Long King Tian. Long King Tian berada di peringkat empat tahap puncak, iblis terkenal, dia benar-benar terbunuh. Ayo kita lihat, mungkin ada sesuatu yang bagus di mayatnya. Keduanya bersemangat, berlari menuju mayat Long King Tian. Dibutakan oleh keserakahan, mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka diwarnai dengan cahaya hijau. Mencari kematian, Henry Fang mencibir. Benar saja, mereka berdua bahkan tidak berhasil mengambil sepuluh langkah sebelum mereka mati karena racun tersebut berubah menjadi lampu hijau dan menghilang ke cakrawala. Racun serangga beracun langit biru telah terakumulasi dalam-dalam. Daerah ini akan hancur, lubang yang terbentuk bahkan lebih besar daripada yang dibuat oleh Xiao Mang. Waktu sangat penting, dan setiap detik sangat berharga. Fang Yuan juga sangat cemas, tapi dia tetap memilih untuk menahan diri. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, terjadi ledakan keras. Tanah terberkati berguncang dan aulah utama bergetar. Celah kedua telah terbentuk. Roh tanah menghela nafas panjang. Kecepatan runtuhnya tanah terberkati terlalu cepat. Itu menjadi dua kali lipat lagi. Lanjutkan menyempurnakan Gu. Fang Yuan mengeluarkan Gu yang berumur 500 tahun dan melemparkannya ke awan. Awan mulai mendidih lagi, mencoba melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Tapi kali ini, Henry Fang sudah siap secara mental. Dia tidak lengah seperti terakhir kali, jadi dia mampu mengendalikan situasi dengan tegas. Namun, dia segera merasa kekuatannya tidak cukup. Kali ini, perubahan awan dan kabut memberinya perasaan. Tidak hanya licin, tapi juga membawa semacam kekerasan. Rasanya seperti ular hijau berubah menjadi naga, mencoba melepaskan diri dari kendali Fang Yuan. Feng Tianyu dengan cepat membantu. Pikiran keduanya bekerja sama untuk menekan perubahan awan. Awan mendidih beberapa kali, hampir lepas, namun akhirnya dapat diredam. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, awan menjadi cerah kembali. Itu berubah menjadi ladang darah. Padi di ladang berwarna emas dan penuh buah-buahan. Ini adalah pemandangan, 500 tahun adalah musim gugur. Untungnya, dia menunggu sampai racunnya bekerja sebelum memurnikan Gu. Jika tidak, celah kedua akan terbentuk dan Aula akan berguncang, mengganggu penyempurnaan Gu, dan semuanya tidak akan semulus itu. Fang Yuan menunggu sebentar, awan sudah siap, dan perlahan menghilang. Dari ukuran tong air, perlahan-lahan menyusut hingga membentuk Gu baru. Itu jatuh. Fang Yuan memegangnya di tangannya. Gu ini seperti kulit kacang, bersinar dengan warna emas. Tanda-tanda di permukaannya adalah bekas darah merah. Bukaan kedua palsu Gu hanya bisa bertahan selama tujuh hari tujuh malam, dan tidak stabil. Tapi Gu baru ini mungkin sudah ada selama 40 tahun. Pada tahap ini, Gu second aperture yang sebenarnya telah membentuk embryo dan tumbuh di dalam kulit kacang tanah. Namun jika dibiarkan berkembang, apalagi seribu tahun, sepuluh ribu tahun pun mungkin belum cukup untuk menjadi nyata. Hanya dengan menggunakan kekuatan eksternal yang sangat besar, untuk menyingkirkan yang palsu dan mempertahankan yang asli, mengubah yang palsu menjadi nyata, barulah ia dapat mencapai perubahan kualitatif, melampaui yang fana, dan menjadi abadi. Dan kekuatan eksternal ini tidak lain adalah Gu perjalanan Dewa Peringkat 6. Selanjutnya, aku perlu menggunakan Gu abadi untuk menyempurnakan Gu abadi. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam, mengatur pernapasannya, dan memulai langkah terpenting dalam keseluruhan proses penyempurnaan Gu. Pada saat ini, di luar, teriakan pertempuran mengguncang langit. Anjing ini milikku. Selama kamu dengan patuh menyerahkan cacinggu, aku akan mengampuni nyawamu. Bunuh semua manusia telur ini. Mutan-mutan ini sebenarnya menempati mata air roh. Sungguh membuang-buang sumber daya. Segala jenis penjarahan dan perkelahian, para mastergu berada dalam hirup pikuk, dan jumlah korban terus meningkat. Aneh, mengapa kita tidak bertemu Tuan Taimubai setelah sekian lama? Tuan Wu Sentong dari klan Wu kita, kemana dia pergi? Mastergu dari klan Wu, Mastergu dari klan Tai, dan yang lainnya semuanya merasakan ada yang tidak beres. Cari, lanjutkan pencarian. Penindasan terhadap langit dan bumi sudah sangat lemah, itu cukup untuk memobilisasi sebagian besar cacinggu. Situasi sekarang kacau, pembunuhan terjadi di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Kita perlu mencari ahli klan kita untuk menekan situasi ini. Di mana yang belum kita jelajahi. Hanya bagian terdalam dari tanah yang diberkati, ada kabut tebal di sana. Saat orang-orang ini mengalihkan perhatian mereka ke aulah perunggu, Mohu Tian telah tiba di pinggiran kabut sendirian. Memang ada aura guabadi. Sepasang pupil ungu, dalam dan misterius, namun juga liar dan centil. Di bawah pupil ungu, kabut menjadi samar-samar terlihat, dan sejumlah besar anjing buas muncul dalam pandangan Mohu Tian. Alisnya sedikit berkerut. Pertahanan musuh sangat ketat, dia sendiri tidak dapat menembus pertahanan ini, dia perlu meminjam kekuatan. Alisnya mengendur saat Mohu Tian berbalik dan pergi. Tubuhnya bergerak seperti kilat, melintasi ratusan li di langit, tak lama kemudian, dia mendarat di depan Humeyer. Wajah Humeyer menjadi pucat karena ketakutan, tetapi ketika dia melihat Mohu Tian, dia tersenyum cerah, Tuan muda Wu Tian, kamu juga di sini. Warisan ketiga raja ini memiliki sedikit daging tetapi lebih banyak serigala, saya khawatir Anda akan kecewa. Eh, Anda telah berkembang ke peringkat lima. Humeyer memandang pria di depannya, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia menelan ludahnya, mencoba mencerna kejutan ini sambil memaksakan senyum, ini bagus, kamu memiliki kekuatan tempur peringkat lima, kamu cocok untuk mengambil kekayaan ini. Manusia telur hijau ini banyak sekali, mereka telah membangun sebuah kastil, saya belum bisa menjatuhkan mereka. Ada permaisuri telur hijau di dalamnya, selama saya menangkapnya hidup-hidup, saya akan bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Hehehe, Mo Wu Tian melirik ke arah kastil, tertawa ringan, saat itu, Raja Bawang Ba dan memiliki delapan permaisuri tukang telur, dan banyak tukang telur yang diproduksi setiap hari. Warisan Raja Sin Wang Xiaoya memiliki pelaporan rahasia Gu dan seratus pertempuran Gu yang tak terkalahkan. Selain Raja Anjing Wang Er, ada dua kaisar anjing, Ying Ming dan Bah Huang. Ini adalah inti dari warisan tiga raja, tetapi tidak layak untuk saya perhatikan. Senyuman Humey Er membeku, tidak kusangka Tuan Mudawu Tian tahu banyak tentang warisan tiga raja. Karena mereka tidak layak untuk Anda perhatikan, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya. Wanita benar-benar berpikiran pendek. Mo Wu Tian tertawa, menatap mata Humey Er, aku akan memberitahumu sekarang, roh tanah yang diberkati ini belum mati, ada warisan Gu Imortal di bagian terdalam. Apa? Humey Er kaget. Tapi ada kabut tebal di sana, ada hampir seratus ribu kelompok anjing, untuk menyerbu ke olah suci area tengah, kita berdua saja tidak cukup. Mo Wu Tian tersenyum dalam. Humey Er adalah wanita yang cerdik, dia langsung mengerti maksud Mo Wu Tian. Matanya berbinar sambil tertawa, hehehe, mudah bukan mendapatkan orang. Humey Er adalah orang yang tegas, dia segera meninggalkan permaisuri telur hijau dan mengikat Gu Master Jalur Iblis lainnya bersama Mo Wu Tian. Dengan menggunakan jaringan Humey Er, budidaya dan reputasi Mo Wu Tian, mereka dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar Master Gu Jalur Iblis. Menambahkan berita tentang warisan Gu Imortal, pedagang Jalur Iblis Lisian, bintang api bautong, kadal batu Li Qiang, dan ahli lainnya juga berkumpul. Ketika Mo Wu Tian kembali ke Kabut, dia tidak lagi sendirian, tetapi ribuan pasukan Jalur Iblis. Mereka akhirnya sampai, Bai Ningbing yang sedang duduk di atas bukit perlahan berdiri. Kabut dapat menghalangi penglihatan semua orang, tetapi karena dukungan roh tanah, penglihatan Bai Ningbing menjadi jelas, dia secara alami melihat pasukan aliansi Jalur Iblis ini. Mo Wu Tian mengamati sejenak, sebelum berkata, Li Qiang, bawa 300 orang untuk menyerang garis depan. Setelah beberapa lusin langkah, Anda akan dihalangi oleh anjing pelindung logam. Berjuang dan mundur, bergerak ke kiri, akan ada serangan penjepit anjing Krisan Akita, kalahkan mereka dan serang ke arah tenggara. Hu Meir, kirim 500 orang untuk menyerang sisi kiri. Sepanjang jalan, Anda akan menjumpai anjing simbol petir, anjing landak, dan anjing pemakan mayat. Jangan khawatir tentang kerugiannya, serang ke arah utara. Bautong, ambil jalan yang benar, pimpin 800 orang. Dari arah barat laut, akan ada teriakan perang, langsung menyerang, tidak akan ada anjing yang menghalangi Anda dalam 500 langkah. Jika Anda bertemu dengan kelompok anjing simbol petir, seranglah dengan sekuat tenaga. Jika Anda tidak dapat menjangkau mereka dalam 3 menit, mundurlah. Li Xiang, kirim 400 orang sebagai cadangan, siap dikerahkan kapan saja. Jika saya tidak memberikan perintah apapun, Anda akan memimpin pasukan mundur. Bagaimana denganmu, Mo Wu Tian? Tatapan Li Xiang berkedip saat dia bertanya. Tentu saja saya akan tetap di tengah. Kenapa kau khawatir? Mo Wu Tian tanpa ekspresi, pupil umumnya menatap Li Xiang. Li Xiang segera merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya, menjalar ke tulang punggungnya. Mo Wu Tian ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu menakutkan? Kultifasinya maju pesat, niat membunuh melonjak di dadanya, sepertinya warisan kuno yang dia peroleh. Bukanlah masalah kecil, jika tidak, bagaimana dia bisa mencapai kemajuan seperti itu? Tadinya kupikir raja binatang kecil bisa bersaing dengannya. Baru sekarang aku tahu dia adalah jenius nomor satu di jalur iblis, dia benar-benar menakutkan. Hati Li Xiang menjadi dingin, dia hanya bisa menerima perintah itu. 397. Mereka di sini. Tatapan Bai Ningbing berkedip, ekspresinya menjadi gugup saat dia dengan cepat mengerahkan kelompok anjing itu. Formasi kawanan anjing yang awalnya diam mulai bergerak seperti batu kilangan raksasa. Adapun para Master Gu yang menyerbu masuk, mereka semua telah berubah menjadi kacang hijau dan kacang kuning. Dalam sekejap, mereka digiling menjadi ampas kacang, sebagian besar mati. Sisanya melihat situasinya buruk dan segera mundur. Pasukan aliansi jalur iblis menderita kerugian besar, lebih dari seribu orang dikirim, tetapi hanya beberapa ratus yang kembali dengan kekalahan. Tuan Mudawutian, apakah Anda melihat dengan jelas? Li Qiang adalah orang pertama yang berbicara, saya mengikuti instruksi Anda dan menyerbu masuk. Pada gelombang pertama, kami bertemu dengan anjing perisai besi. Kami melawan dan mundur, bergerak ke kiri, namun diserang oleh anjing simbol petir dan anjing krisan akita. Jumlah mereka terlalu banyak, kami tidak dapat membunuh mereka semua. Setelah bertarung beberapa saat, kami hanya bisa mundur. Kemarahan bautong menjadi semakin ganas, saya memimpin delapan ratus orang, tetapi saya tidak mendengar teriakan perang apapun dari arah barat laut. Sebaliknya, saya mendengar orang-orang bertempur di arah tenggara. Saya memimpin pasukan saya untuk menyerang, tetapi langsung diserang oleh anjing simbol petir, anjing landak, dan anjing pemakan mayat. Ekspresi Humeyer juga tidak sedap dipandang, Tuan Muda Wutian, saya mendengarkan Anda dan bersiap untuk menyerang. Namun setelah melakukan delapan ratus langkah, kami tidak menemukan satu pun kelompok anjing. Saat kami merasa curiga, tiba-tiba kami melihat sekelompok anjing mengelilingi kami dari segala arah. Syukurlah, saya berbalik dan melakukan serangan balik, jika tidak, saya akan kehilangan nyawa saya di sana. Lisian tanpa ekspresi, berdiri di samping. Kelompoknya bersiap untuk melindungi para master Gu yang tersebar dan menghadapi kelompok anjing yang mengejar. Namun ketika ada tentara yang tersebar, tidak ada satupun anjing yang mengejar mereka, menyebabkan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ekspresi Mou Tian Muram, setelah beberapa saat, dia berbicara, saya bisa melihat situasi sebenarnya lebih jelas daripada Anda. Kelompok anjing ini memiliki seseorang yang memimpin mereka, ini bukanlah formasi mati, tetapi formasi hidup. Itu sebabnya kalian semua kembali dengan kekalahan. Semua orang terkejut, ada seseorang yang memerintahkan mereka. Siapa itu? Mou Tian menggelengkan kepalanya, kabutnya terlalu tebal, saya hanya bisa melihat samar-samar dan tidak bisa melihat dengan jelas. Pasti ada dalang dibalik hal ini, hanya kecerdasan manusia yang mampu memberikan reaksi cemerlang seperti itu. Tapi jangan khawatir, saya memiliki pemahaman mendalam tentang jalur perbudakan, Anda hanya perlu menyerang seperti ini untuk menghancurkan pengepungan dan mendapatkan warisan gui mortal. Wajah mereka berlumuran darah. Mereka saling memandang untuk beberapa saat, karena kekuatan peringkat lima Mou Tian dan godaan harta abadi, mereka dengan enggan mengangguk. Namun kali ini, mereka masih kembali dengan kegagalan. Faktanya, kerugiannya bahkan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Dalangnya memiliki pencapaian besar di jalur perbudakan, saya meremehkannya. Mou Tian mengerutkan keningnya dalam-dalam. Baru saja, rencananya sudah matang, dan keempat pihak bekerja sama dengan cerdik, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bereaksi begitu cepat, seolah-olah mengetahui rencananya dalam sekejap. Mobilisasi pasukan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Keempat jalur tersebut dihancurkan satu demi satu. Gerakannya samar-samar menunjukkan sikap seorang master. Mou Tian, kamu harus memberiku penjelasan. Kami mempertaruhkan nyawa kami dan kehilangan begitu banyak orang. Bahkan sehelai harta abadi pun tidak bisa dilihat. Apakah menyenangkan bagi Anda untuk berdiri di sana dan menonton? Kamu adalah master gu peringkat lima sekarang, kamu harus melakukan bagianmu. Bautong berteriak dengan marah sambil menutupi lukanya. Oh, Anda ingin penjelasan? Hehe, maka saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Mou Tian tertawa sinis, mata umunya tiba-tiba bersinar. Anda, Bautong tertangkap basah. Dia menatap Mou Tian dengan sekuat tenaga, tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mati. Jalur iblis yang dikuasai gu masters terkesiap. Firistar Bautong, seorang master gu jalur api peringkat empat yang terkenal. Mou Tian bahkan tidak bergerak, dia hanya menatap dan membunuhnya. Kamu ingin penjelasan? Aku akan memberimu satu. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Jika tidak, kamu bisa memberitahuku. Mou Tian memandangi mayat Bautong, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu tidak berbicara? Sepertinya kamu puas. Mou Tian tertawa sambil melihat sekeliling, hehehe, Bautong puas, apakah kalian puas? Apakah Anda ingin saya memberi Anda penjelasan? Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Mou Tian membunuh orang sambil berbicara, Bautong berada di peringkat empat tingkat atas, tapi dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun, mati seketika. Para master gu jalur iblis terkejut dan takut. Mereka mulai menyesal karena dibutakan oleh keserakahan. Mengapa mereka mengikuti Mou Tian? Sekarang mereka berada di kapal bajak laut, mereka ingin pergi. Huff, terlambat. Hu Mei Erdan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Mou Tian. Metode pembunuhan Mou Tian membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka mengira Mou Tian baru saja naik ke peringkat 5, kekuatan tempurnya mungkin bukan peringkat 5, tetapi kekuatan tempur Mou Tian berada di luar imajinasi, sebanding dengan Wugui dan yang lainnya. Berapa usianya? Jenius nomor satu di jalur iblis, benar-benar pantas menyandang gelarnya. Setelah berhasil membunuh dan membangun kekuatannya, Mou Tian tertawa jahat, Gu Bautong masih di sini, kalian dapat membaginya. Anggap saja itu kompensasi saya. Begitu dia mengatakan ini, mata para master Gu menjadi cerah. Lixian yang pertama bereaksi, dengan suara mendesing, dia menerkam mayat Bautong seperti kelinci, mengambil cacing Gu miliknya. Hampir di saat berikutnya, Hu Mei Erdan Li Qiang juga bereaksi dan menerkamnya. Yang lain hanya bisa menatap, tidak berani melawan. Mereka bertiga mengambil semua kekayaan Bautong, memperoleh banyak hal, kebencian di hati mereka menghilang, berubah menjadi rasa hormat terhadap Mou Tian. Mou Tian bisa menggunakan tatapannya untuk membunuh, ini tidak aneh, ini adalah gerakan visual yang mematikan. Jurus pembunuh ini secara langsung bersaing dengan jiwa, jiwa yang kalah akan menghilang, bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk meledakkan diri cacing Gu mereka. Mou Tian adalah seorang master Gu jalur jiwa, kekuatan jiwanya tak tertandingi. Jika dia bisa menghadapi Bautong seperti ini, bukankah akan mudah baginya untuk menghadapi mereka? Uhuk-uhuk, Lixian terbatuk, lalu bertanya, karena ada anjing buas yang menjaga tempat ini, maka ini pasti adalah ruang kendali pusat, ada kemungkinan besar kekayaan Gu Immortal disembunyikan di sana. Tapi bagaimana kita akan berhasil masuk? Dia cerdik, setelah mendapatkan manfaat maksimal dari Bautong, dia langsung menyatakan dukungannya kepada Mou Tian. Berbicara tentang warisan Gu Immortal, perhatian Humeir dan Liki yang juga tertuju pada topik ini. Mou Tian memandang orang-orang di sekitarnya, mereka semua terluka, wajah mereka kuyuh, ketakutan dan semangat rendah. Dia menghela nafas dan berkata, awak kapal yang beraneka ragam. Sepertinya dia hanya bisa mengumpulkan lebih banyak orang sebelum dia bisa menerobos. Sebarkan beritanya, baik itu master Gu jalur lurus atau jalur iblis. Katakan saja Teimubai dan yang lainnya telah memasuki aula, master Gu yang memperoleh warisan Raja Kuan menghalangi kami keluar. Mereka ingin mengambil semua keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ini, Humeir ragu-ragu. Mou Tian mencibir, waktu semakin mendesak, begitu tanah yang diberkati runtuh, kita tidak akan punya apa-apa. Tanpa orang lain, menurut Anda apakah kami memiliki kekuatan untuk menyerang? Tuan mudah benar, Humeir dengan cepat berkata. Mereka akhirnya berhenti. Dilereng, Bai Ningbing menghela nafas lega, tapi segera mengerutkan kening lagi. Metode yang diberikan Fang Yuan padanya sudah habis lebih dari setengahnya. Jika mereka menyerang beberapa kali lagi, Bai Ningbing akan kehabisan ide. Hahaha, strategiku untuk meraih kemenangan di tengah kekacauan itu memang benar. Ledakan tembok ini, saya bisa mendapatkan warisan Raja Bao Wang Badan. Xiao Mang tertawa keras. Saat ini, dia sendirian di gua tersembunyi. Di depannya, ada pintu batu yang tebal dan besar, selama dia bisa meledakkannya, dia bisa mendapatkan warisan terakhir Raja Bao. Boom-boom-boom. Cahaya berkembang. Ledakan terdengar terus-menerus. Setelah beberapa lama, Xiao Mang menghentikan serangannya sambil terengah-engah, menatap pintu batu dengan kebencian. Pintu batu itu tidak terluka, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jalur cahaya unggul dalam kecepatan dan pemurnian, namun kekuatan penghancurnya tidak bisa dibandingkan dengan jalur api. Pintu batu ini kokoh, Raja Bao jelas ingin orang yang ditakdirkan menggunakan api Gu untuk mendobraknya. Tapi saya tidak punya cacing Gu ini. Xiao Mang mengertakkan gigi. Dia merasa marah. Tepat pada saat ini, seorang guru Gu datang untuk melapor. Keluar, siapa yang membiarkanmu masuk? Warisan Raja Bao, saya ingin membukanya sendiri. Eh, apa katamu? Xiao Mang memarahi dengan keras. Tiba-tiba mendengar laporan bawahannya, dia meraih kerah baju orang tersebut dan membawanya ke atas. Kamu bilang ada warisan Gu Imortal. Tersembunyi di balik kabut, diserang oleh semua orang. Ya, berita ini telah menyebar, dan banyak sekali Gu Master yang telah berkumpul. Beraninya aku menipu Tuan Muda Kedua. Bawahan itu dengan cepat berkata, Hef, jangan panggil aku Tuan Muda Kedua. Aku benci judul ini. Xiao Mang memarahi, melihat ke pintu batu dengan enggan, tapi tatapannya berubah dari keraguan menjadi tekat. Wang badan hanyalah seorang Master Gu peringkat 5, meskipun ia dipanggil Raja Bao, ia hanya setingkat dengan Xiao Mang. Bagaimana warisannya bisa dibandingkan dengan warisan Gu Imortal? Ayo, ayo pergi. Xiao Mang menyeret bawahannya dan keluar dengan cepat. Ada semakin banyak orang. Di atas bukit, Bai Ningbing mengerutkan kening dalam-dalam. Sudah lebih dari 10 ribu orang berkumpul di luar kabut. Orang-orang ini, meskipun budidaya mereka tidak merata, beberapa di antaranya berada di peringkat 1 dan 2, masih merupakan Master Gu. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk membentuk banjir yang bisa menelan segalanya. Dan meskipun dia memiliki hampir 100 ribu anjing buas, dia hanyalah satu orang. Di luar bukit, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke depan dengan tatapan tajam. Mereka semua tertarik ke sini oleh harta abadi. Ada keributan di sekitarnya, tapi Mohu Tian tersenyum tanpa berbicara. Tujuannya tercapai, burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan, inilah hati manusia. Jalan yang benar telah mengumpulkan orang-orang lagi dan masuk ke dalam kabut. Humeyer melihat tidak jauh, penuh kekhawatiran. Tuan Muda Wu Tian, hampir semua Master Gu Jalur Iblis ada di sini. Bukankah sebaiknya Anda mengumpulkan mereka dan membentuk kelompok? Kita tidak bisa membiarkan jalan lurus merampas harta abadi. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Kabutnya tebal, formasi anjing sekuat tembok besi, berapa jumlah muatannya. Mohu Tian mencibir dengan dingin, tapi tidak bergerak. Jalan Iblis tidak seperti jalan lurus, jalan lurus bersatu dan mudah untuk diajak bersekutu, sedangkan jalur Iblis yang biasa digunakan oleh para Master Gu untuk berkeliaran sendirian. Meskipun dia, Mohu Tian, memiliki budidaya peringkat lima, dia masih muda, dan ini adalah pertama kalinya dia bertindak sebagai pemimpin, dia tidak dapat meyakinkan yang lain. Kongri Tian dan Li Fei Le, para veteran jalur Iblis ini, tidak akan dengan mudah mendengarkannya. Hanya dengan membuat mereka menyadari perlunya dan manfaat bekerja sama, barulah dia dapat memanfaatkan situasi ini dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, di Aula, penyempurnaan Gu telah mencapai momen yang krusial. Setelah diseduh dalam waktu lama, kulit kacang emas dan Gu Divine Travel bertabrakan. Gemuruh. Pandangan Fang Yuan dan Feng Tian Yu menjadi gelap, dan suara gemuruh terdengar di telinga mereka. Kesempatan ilahi yang tidak terbatas, jelajahi hutan belantara. Buka untukku. Fang Yuan berteriak, menggunakan seluruh konsentrasinya untuk mengaktifkan Gu perjalanan ilahi. Gu perjalanan ilahi adalah Gu abadi, bagaimana mungkin manusia fana seperti dia bisa mengaktifkannya dengan begitu mudah. Untungnya, dia mendapat bantuan rahasia dari roh tanah. Saat esensi abadi menyembur keluar, perjalanan Dewa Gu berubah menjadi setitik cahaya dan memasuki kulit kacang emas. 398. Xiao Mang memandangi kabut di depannya, tatapannya dalam. Dia mengandalkan budidaya peringkat lima untuk mendapatkan otoritas komandan jalan lurus. Dia telah mengatur beberapa serangan, tetapi semuanya dikalahkan dan kembali dengan semangat rendah. Di dalam kabut, terdapat banyak anjing dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan setiap gelombang Master Gu yang menyerbu menderita kerugian besar. Meski kerugiannya besar, mereka tidak bisa menghentikan langkahku. Harta abadi, ini adalah harta abadi. Mata Xiao Mang bersinar cemerlang saat dia berteriak di dalam hatinya. Mari kita lanjutkan dan atur gelombang serangan berikutnya. Xiao Mang berteriak, tapi kali ini hanya sedikit yang merespon. Pelajaran tentang darah ada tepat di depan mereka, meskipun manfaatnya sangat besar, para Master Gu yang sale ini tidak bisa tidak ragu, lagi pula mereka hanya memiliki satu kehidupan. Sekelompok pengecut, Xiao Mang melihat semua orang ragu-ragu dan mengutup dalam hatinya. Baginya, waktu adalah hal yang paling penting, selain harta abadi ini, dia masih memiliki warisan Raja Bao yang menunggunya untuk dibuka. Jika ada jalur perbudakan yang dipimpin oleh Gu Master pada kelompok binatang buas sebagai umpan meriam, maka korban Gu Master akan berkurang tajam dan kita pasti bisa berkumpul kembali. Xiao Mang tiba-tiba memikirkan hal ini. Pada saat ini, pentingnya jalur perbudakan para Master Gu menjadi jelas. Kemana perginya Wu Sentong dari klan Wu? Dengan bantuan Wu Sentong, kita pasti bisa menembus kabut dan mencapai ruang kendali pusat. Xiao Mang bertanya. Namun jawaban yang didapatnya membuatnya sangat kecewa. Wu Sentong tidak terlihat, bahkan anggota klan Wu pun mencarinya. Xiao Mang melihat formasi iblis dan hatinya bergetar, bukan hanya Wu Sentong, bahkan Wu Gui dan Zhang San San dari jalur iblis belum muncul. Jangan bilang orang yang mengendalikan anjing buas di dalam kabut itu salah satunya. Xiao Mang menebak dalam hatinya sambil melihat ke arah umum Aula Suci. Namun kabut di depannya menghalangi pandangannya, membuatnya semakin kesal. Sialan kabut ini, sangat menyebalkan. Sayang sekali Wan Li Xiong Feng tidak ada di sini. Kalau tidak, angin suci klanku pasti sudah menyebarkan kabut sejak lama. Gu Master dari klan Wan menghela nafas. Jika pemimpin klan lama-klan kita muncul, apakah kita akan takut pada anjing belaka? Keempat orang tua klan Tai mendengus. Tuan Xiao Mang, tidak ada kemajuan dalam situasi ini. Masih ada Master Gui Iblis yang mengawasi kita dari samping. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penyembuhan terkenal dari jalan lurus, Gu Master Tauzi berjalan mendekat dan bertanya pada Xiao Mang. Bajingan iblis ini, Xiao Mang melirik kam diabolisme di kejauhan dan menjadi semakin kesal. Sepertinya aku harus bergerak. Dia mendengus dingin, dan matanya bersinar terang. Kalian semua, mundurlah. Mendengar ini, semua orang buru-buru mundur puluhan langkah. Tiba-tiba, ada ruang kosong di sekitar Xiao Mang, menyoroti keberadaannya. Xiao Mang berdiri diam, perlahan-lahan menutup matanya, dia menuangkan kesadarannya ke dalam celahnya dan perlahan-lahan mengedarkan esensi purba kristal ungu miliknya. Gelombang di permukaan laut klasik semakin besar. Setelah menyeduh beberapa saat, Xiao Mang tiba-tiba membuka matanya. Laut purba telah berubah menjadi tsunami, dan sejumlah besar esensi purba mengalir ke dalam tiga cacing gu. Gu yang sangat ringan. Aku akan melakukannya sendiri, gu. Tombak terang gu. Jurus mematikan, kemuliaan tombak gu. Tubuh Xiao Mang mulai memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Cahayanya pekat dan dengan cepat meluas hingga seukuran bukit. Xiao Mang bermandikan cahaya, tampak megah dan menakjubkan. Seolah-olah ada dewa yang turun ke dunia fana. Dia perlahan mengarahkan jarinya ke arah kabut tebal. Seketika, cahaya pijar di sekelilingnya tertarik. Tembakannya sangat keras. Semua sinar matahari seputih salju memancar saat ia keluar. Itu membentuk tombak ringan yang panjangnya 60 kaki dan lebar 20 kaki. Dan di samping Xiao Mang, tidak ada setetes pun cahaya yang tersisa. 60 persen esensi purba kristal ungu dicelahnya dikonsumsi dalam sekejap. Tombak cahaya itu memiliki aura yang agung, langsung menembus kabut tebal dan mendarat di bukit dengan kecepatan kilat. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Cahaya yang kuat meledak, menyebabkan semua orang menutup mata dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Bahkan Mohu Tian harus menyipitkan matanya. Ledakan tersebut menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Setelah cahaya putih, terjadi gelombang kejut. Gelombang kejut itu berubah menjadi angin kencang yang menyebar ke segala arah. Ia bersiul saat menyapu, menyebabkan banyak orang terhuyung-huyung. Engah, engah. Di aula, Fang Yuan dan Feng Tian Yu, yang sedang menyempurnakan Gu, terganggu dan keduanya menyemburkan setegup darah. Wajah Bai Ningbing pucat, telinganya dipenuhi suara ledakan. Inikah kekuatan pertarungan Master Gu Peringkat 5? Untungnya, gerakan mematikan seperti itu tidak mengenai saya. Jika itu mendarat pada saya, Gu pertahanan saya tidak akan bertahan lama. Bai Ningbing merasa terkejut. Jurus pamungkas Gu Master Peringkat 5 bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir saat ini. Warna putih di matanya perlahan memudar. Di mana tombak cahaya besar itu mendarat, ribuan anjing buas menguap seluruhnya. Yang awalnya merupakan lereng bukit yang landai, kini menjadi lubang yang sangat besar. Bai Ningbing menghirup udara dingin, kekuatan seperti itu, jika ditembak beberapa kali lagi, seluruh formasi anjing akan hancur. Dia merasa semakin tidak yakin, tapi untungnya, Fang Yuan telah memberitahunya apa yang harus dilakukan jika dia terkena gerakan sekuat itu. Di bawah komando Bai Ningbing, sejumlah besar anjing buas bergegas ke lubang, dan celah pertahanan secara bertahap terisi. His, banyak sekali anjing buas. Suasana hati Bai Ningbing sedang buruk. Gu Master yang saleh dan jahat juga menghirup udara dingin. Sebelumnya, saat kabut tebal, mereka tidak bisa melihatnya. Tapi sekarang, kabut telah dibubarkan oleh cahaya putih, dan pandangan semua orang menjadi jelas. Lebih dari 90 ribu anjing buas, padat, berbaris di atas bukit, membentuk pertahanan ember besi. Anjing simbol petir, anjing krisan akita, anjing landak, anjing perisai besi, anjing yin, seseorang menghitung, setiap kelompok anjing memiliki setidaknya 5 ribu. Begitu banyak raja anjing, seseorang berseru. Tidak peduli berapa banyak anjing buas yang ada, mereka tidak bisa menyembunyikan keganasan raja anjing. Selain beberapa anjing krisan akita, raja-raja anjing ini semuanya berbaring, seperti nyala api di kegelapan, sangat jelas terlihat. Anjing binatang buas dan raja anjing ini bukanlah ancaman yang besar. Tapi ada teberat, bunga hijau, nyanyian asap, heng ringan, dan heng bintang, 5 kelompok anjing gunung yang hebat ini. Para mastergu dengan mata tajam pucat. Pertahanan luar dibentuk oleh anjing simbol petir, anjing krisan akita dan anjing binatang biasa lainnya. Pertahanan bagian dalam dibentuk oleh formasi 5 anjing gunung besar. Dan di pintu masuk aula perunggu, ada lapisan pertahanan terakhir, yang dibentuk oleh ratusan pria berambut. Seluruh formasinya rapat dan rapat, tapi tidak kaku. Semua bagian terhubung satu sama lain. Itu benar-benar formasi besi. Pupil ungu mau hutian bersinar, semakin dia mengamati, semakin merepotkan. Pandangan lebih banyak orang beralih ke aula perunggu. Aula itu sederhana dan megah, pola dan strukturnya memancarkan aura kuno yang pekat. Itu adalah aula perunggu, tempat harta abadi di segel. Selama kita bisa melewati kelompok anjing itu, kita bisa mencapai aula. Harta karun abadi, harta abadi, aku ingin tahu kekayaan macam apa yang ada di sana. Tatapan semua orang berangsur-angsur menjadi panas, targetnya tepat di depan mereka, itu mie keserakahan mereka. Hehehe, sudah waktunya, sudah waktunya. Mau hutian melihat sekeliling, indra tajamnya merasakan perubahan atmosfer. Keserakahan bagaikan api, membara di hati setiap orang. Namun, sekawanan besar anjing menghalangi mereka, dan semua orang mengerti bahwa tidak mungkin berhasil sendirian. Inilah dasar kerjasama. Tuan Xiaomang, mari kita bicara tentang kerjasama. Mau hutian bergerak seperti hantu, mengambil beberapa langkah, dia menonjol dari kerumunan dan tiba di depan Xiaomang. Xiaomang mendengus, ketika dia melihat kelompok anjing yang padat ini, dia berpikir untuk bekerjasama. Tapi dia takut dengan penolakan mau hutian, dan mengkhawatirkan dirinya sendiri, jalan lurus peringkat lima. Tapi dia mengambil inisiatif untuk berbicara tentang kerjasama dengan jalur iblis, itu akan digunakan untuk melawannya dan orang-orang akan bergosip tentang dia. Sekarang mau hutian berinisiatif mencarinya, itulah yang diinginkan Xiaomang. Huff! Xiaomang mendengus, sikapnya tidak dingin atau hangat, dia menatap mau hutian. Mau hutian segera memahami maksud Xiaomang, dia sangat meremehkan kemunafikan seperti itu, tetapi dia berkata, lalu setelah beberapa saat. Kami akan menyerang dari depan dan belakang. Mem, Xiaomang mengangguk sedikit, dia berbalik, tidak lagi menatapnya. Mau hutian mencibir, dia berbalik dan berkata kepada semua orang, saya mengambil inisiatif untuk mencarinya dan memprovokasi Xiaomang, saya ingin berdebat dengannya. Selanjutnya, kita akan berpisah menjadi dua dan menyerang bersama. Mari kita lihat apakah jalan lurus atau jalan iblis kita yang akan menyerang olah perunggu terlebih dahulu. Xiaomang mengumumkan, bajingan jalur iblis itu serakah dan tercelah, mereka sebenarnya ingin bekerja sama denganku, tapi aku menolak mereka. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan orang-orang tercelah seperti itu? Setelah beberapa saat, mereka akan menyerang, kami akan mengambil kesempatan dan membiarkan mereka berbagi tekanan dengan kami. Hahaha. Tuan muda wu tian mendominasi. Kalahkan orang-orang munafik di jalan lurus ini. Para master gu jalur iblis dikerahkan sambil berteriak. Tuan Xiaomang bijaksana. Biarkan para iblis itu menarik senjatanya untukmu. Jalan lurus yang gu master sebangkitkan. Bunuh. Sesaat kemudian, serangan dimulai. Jalan lurus dan jalan iblis saling berjauhan, menyerang dari dua arah berbeda. Bai Ningbing bersembunyi di suatu tempat, menggunakan visi bersama dari roh tanah untuk mengamati seluruh medan perang. Sepuluh ribu anjing menggonggong dan melolong, mengacungkan cakarnya yang tajam saat mereka menyerang ke depan. Seketika, darah mengalir dan anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Segala jenis cacinggu muncul, es dan api beterbangan, kilat menyambar, tanah bergemuruh dan tanaman merambat hijau tumbuh. Membunuh. Yichong memimpin, berani dan tak kenal takut. Tubuhnya ditutupi sisik ikan berwarna biru, angin meniup rambutnya yang acak-acakan berwarna merah menyala. Di sampingnya, ada pusaran air berwarna biru muda. Ditambah sirip hitam di punggungnya, dia seperti hiu ganas di laut. Bahkan sekawanan anjing biasa pun tidak dapat menghentikan mereka. Harta karun abadi. Jika saya dapat mengambil satu atau dua dan memberikan kontribusi, saya akan dapat mengubah nama keluarga saya menjadi sang ketika saya kembali ke klan. Tatapan Yihuo tegas, dia berubah menjadi dewa api, menyerang dengan kekuatan yang lebih besar daripada Yichong. Kemanapun dia pergi, api berkobar dan anjing-anjing melolong. Kong Ritian tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi hujan bunga. Lisian mencibir, sementara tidak ada yang memperhatikan, dia menggunakan cacing gu peringkat lima untuk menyembunyikan tubuhnya dan menyelinap. Ayo bekerja sama, aku akan menyembuhkannya, tidak perlu khawatir. Teriak Tauzi, dan sejumlah besar gu master segera berkumpul. Kerumunan melonjak, di medan perang yang panas, Yan Jun berjalan dengan tenang, langkahnya tidak cepat atau lambat, seolah sedang berjalan-jalan. Raja anjing yang agung menerkamnya, tapi ekspresi Yan Jun tenang saat dia tiba-tiba berubah menjadi hantu. Raja anjing menerkam, tetapi hanya melewati hantu itu. Hantu itu bergetar dan kembali ke tubuh asli Yan Jun. Dan raja anjing di belakangnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan para master gu di belakangnya. 399. Bunuh. Mengenakan biaya. Sial, kenapa anjingnya banyak sekali? Teriakan, teriakan, jeritan, makian dan gonggongan anjing menyatu menjadi satu, mengguncang langit dan bumi. Artikel ini berasal dari Dalam waktu kurang dari 5 menit, darah mengalir seperti sungai di atas bukit, mayat berserakan di mana-mana. Bai Ningbing bersembunyi di kegelapan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi kelompok anjing, mengandalkan bantuan roh tanah. Dia perlahan-lahan menstabilkan situasi. Anjing simbol petir, anjing krisan akita dan anjing binatang biasa lainnya sudah mati. Para master gu menyerang di tengah jalan, namun bertemu dengan formasi 5 anjing gunung besar, menyebabkan kepala mereka berdarah. Tai berat, bunga hijau, nyanyian asap, heng ringan dan heng bintang, kelima ras anjing hebat ini bahkan lebih kuat, membentuk formasi melingkar, sangat dapat diandalkan. Bagaikan sebuah bendungan besar, ia menghalangi banjirnya para master gu. Pada tahap ini, baik itu jalan lurus atau jalan setan, mereka menderita banyak korban. Saudaraku, bertahanlah, Meng Tu meraih lengan Jiao Huang, yang terakhir terluka parah, darah mengalir keluar. Jiao Huang meminjam kekuatan Meng Tu, nyaris tidak bisa menyerang kelompoknya. Saat ini, dia tidak bisa mundur. Dia tidak bisa berhenti untuk beristirahat. Begitu dia meninggalkan kelompoknya, kelompok anjing itu akan menelannya. Saudaraku, kami menderita kerugian besar kali ini. Kami telah menerima misi klansang untuk mengambil kepala Fang Yuan. Tetapi untuk berpikir kami menemukan harta abadi ini, huh, kami dibutakan oleh keserakahan, jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan ini. Jiao Huang menghela nafas. Keduanya memiliki budidaya tahap puncak peringkat 3, mereka adalah duo pembunuh terkenal di jalur iblis. Mereka telah berhasil membunuh Gu Master Xiao Fulu peringkat 4. Mereka ingin mengandalkan klansang, jadi mereka bersiap menghadapi Fang Yuan secara diam-diam. Namun dalam perjalanannya, mereka tidak menemukan peluang bagus. Setelah memasuki tanah yang diberkati, mereka menemukan harta abadi, mereka mengikutinya dan hampir mati. Dalam pertempuran yang kacau ini, hanya pakar peringkat 5 yang bisa bergerak tanpa hambatan. Peringkat 4 tahap puncak, mereka harus bertarung. Peringkat 4 tingkat atas, mereka harus berkumpul dan bergerak. Para Master Gu peringkat 1 dan 2 ikut serta dalam penyerangan tersebut, dan merekalah yang paling banyak menderita korban. Master Gu peringkat 3 juga harus mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Namun meski begitu, para Master Gu terus menyerang. Harta karun abadi yang ilusi. Ini menyulut api paling fanatik di hati mereka. Mereka lupa diri saat mereka maju ke depan. Mereka semua berfantasi tentang mendapatkan perbendaharaan abadi dan terbang ke langit, menjadi manusia di atas segalanya. Hanya sejumlah kecil orang yang meninggal. Tatapannya menjadi cerah, dan dia mulai merasa menyesal. Sayangnya, sudah terlambat. Orang-orang ini sudah gila. Mereka terpikat oleh perbendaharaan abadi dan sudah melupakan hidup dan mati. Tai Ruonan memperlambat serangannya dan melihat sekeliling. Medan perangnya sangat mengejutkan. Keempat tetua keluarga Tai mengepung Tai Ruonan. Menjaga dia tetap aman. Menurut pendapat orang tua ini, saya khawatir Mohu Tian juga berkontribusi dalam hal ini. Pemimpin keempat tetua keluarga Tai tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Maksudmu, mata Tai Ruonan berkilat. Di kejauhan, Mohu Tian berjalan melewati kerumunan dengan kepala terangkat tinggi, tertawa gila-gilaan. Pupil ungu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia adalah seorang master Gu jalur jiwa. Dia diam-diam menggunakan cacing Gu untuk memengaruhi semua orang, sehingga membuat mereka semakin bergairah. Orang-orang iblis Dao, setiap orang berhak menghukumnya. Tai Ruonan mendengus dingin saat niat membunuh melonjak di dadanya. Tuan muda, Mohu Tian adalah ahli peringkat lima, tidak mudah untuk melawannya. Ada yang perlu diprioritaskan, target kita bukan dia. Salah satu tetua klan Tai menasihati. Tai Ruonan mengatupkan bibirnya rat-rat dan menganggup dengan berat, tatapannya tegas seperti baja, benar, yang paling penting sekarang adalah Raja Binatang Kecil Fang Yuan. Hahaha, memikirkan orang yang mengendalikan binatang buas di belakang layar itu biasa saja. Mohu Tian tertawa terbahak-bahak, angin di medan perang bertiup, menyebabkan rambut hitamnya berkibar dan api iblisnya menyebar. Gumaster yang saleh dan jahat menyerang bersama-sama, kemajuannya lebih baik dari yang dia duga. Bai Ningbing adalah seorang pemula. Dia telah melihat formasi Fang Yuan sebelumnya dan beradaptasi sesuai dengan instruksi Fang Yuan. Sekarang situasinya menjadi rumit, dia harus menangani banyak hal sekaligus, dan di mata orang seperti Mohu Tian, dia secara alami akan terekspos. Upil ungu Mohu Tian bersinar dengan cahaya menakutkan, saat dia menyerang ke depan, dia melakukan banyak tugas. Dari waktu ke waktu, dia mengendalikan cacing Gu untuk mengalahkan kelompok anjing, dan dari waktu ke waktu, dia mempengaruhi hati masyarakat dan menciptakan suasana fanatik, sambil mengaktifkan cacing Gu untuk menyelidikinya. Jalur perbudakan Gumaster memiliki serangan yang kuat, mereka bisa melawan musuh yang ukurannya beberapa kali lebih besar sendirian. Tapi Dao Agung Alam seimbang. Jalur perbudakan juga memiliki kelemahan yang jelas, selain konsumsi sumber daya yang besar, kekuatan tempur individu mereka lemah, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh. Mohu Tian telah mencari lokasi Bai Ningbing, selama dia membunuh Bai Ningbing, formasi kelompok anjing akan runtuh, dan sebagian besar akan runtuh dengan sendirinya. Temukan dia, tatapan Mohu Tian tiba-tiba terkonsentrasi, menemukan tempat persembunyian Bai Ningbing. Hehehe, serahkan hidupmu. Dia tertawa dan melambaikan lengan bajunya, berubah menjadi bola kabut setan ungu. Kecepatan kabut iblis sangat mencengangkan, melintasi medan perang, dan dalam beberapa saat, jaraknya hanya seribu langkah dari Bai Ningbing. Tidak baik, hati Bai Ningbing mencelos saat melihat gerakan itu. Mohu Tian adalah gu master peringkat lima, sedangkan Bai Ningbing hanya peringkat empat, ia sudah sulit untuk dilawan, apalagi sekarang ia harus mengendalikan kelompok anjing tersebut. Tapi untungnya, aku punya kartu truth. Bai Ningbing kaget tapi tidak panik, dia berkehendak, gigit dia, bah huang. Seorang kaisar anjing seukuran bukit, mendengar perintah itu dan melompat, terbang lebih dari seratus kaki, menabrak di depan Mohu Tian. Pakan, bah huang meraung, itu seperti sambaran petir, membuat seluruh medan perang menjadi sunyi. Selanjutnya, kelompok anjing menjadi gila, semangat mereka meningkat, dan korban para master gu meningkat. Kaisar anjing yang baik. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu kuning mengkilat, tubuhnya megah, kepalanya seperti singa, dan surai di lehernya tebal, menyelaukan seperti matahari. Ini adalah kaisar binatang buas, ia tidak bisa diremehkan, dengan semua guliarnya, ia bisa bertarung melawan master gu peringkat lima. Berengsek, Mohu Tian mengutuk, tapi dihadang oleh bah huang. Bai Ningbing hendak menghela nafas lega, tapi saat ini, cahaya platinum yang menyelaukan keluar dari medan perang, langsung tiba. Hehehe, jalur setan junior, awasi aku. Cahaya putih berubah menjadi manusia, itu adalah ahli jalan lurus peringkat lima, siaomang. Yingming, Bai Ningbing menahan tekanan dan berseru dalam hatinya, mengirimkan kaisar anjing kedua. Kaisar anjing kedua ini hanya seukuran anjing buas biasa, bulunya yang seputih salju memiliki pola cerah, seperti bunga sakura merah muda. Menghadapi tekanan kuat siaomang, guliar di tubuh kaisar anjing Yingming juga diaktifkan, menyebabkan awan terbentuk di keempat kaki Yingming saat ia terbang. Seekor anjing liar, eh, dia sebenarnya adalah seorang kaisar anjing. Siaomang mencibir, menyerang dan bertahan dengan kecepatan kilat, tapi dia dengan cepat menarik kembali anggapannya yang terlalu rendah, dan dengan tenang menghadapi pertempuran. Ekspresi Bai Ningbing muram. Meskipun dua ahli peringkat lima diblokir, situasi ini hanya sementara. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Kecerdasan manusia pada akhirnya melampaui binatang. Pada akhirnya, Mou Tian dan Siaomang akan mengetahui latar belakang kaisar anjing, dan dengan mudah, mereka bahkan bisa berbalik. Mereka akan langsung membunuhnya, Bai Ningbing. Bai Ningbing melihat sekeliling medan perang, yang lain masih bertarung di tengah, tidak ada ancaman untuk saat ini. Bai Ningbing menghela napas lega, mengalihkan pandangannya kembali ke ola perunggu. Tidak ada banyak waktu tersisa, mata birunya menyipit, memancarkan sinar dingin. Di dalam ola perunggu, Fang Yuan bernapas dengan kasar, dia bernapas dengan kasar. Dan Feng Tianyu, dia sudah terjatuh ke samping, tak sadarkan diri. Tujuh lubang Fang Yuan berdarah, tapi dia tidak peduli. Sepasang mata membara menatap ke depannya. Agu, memancarkan cahaya cemerlang, melayang di udara. Itu tidak memiliki bentuk tertentu. Terkadang seperti awan berwarna-warni, terkadang seperti pusaran cahaya. Kesuksesan, Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah berhasil menyempurnakan Gu Perjalanan Ilahi. Sekarang, dia tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan Gu Apercher kedua. Kamu berhasil, kamu benar-benar berhasil. Roh tanah muncul di samping Fang Yuan, sangat lemah, tetapi matanya bersinar, dipenuhi dengan kegembiraan karena kesuksesan. Kamu memang seorang Fu Imortal di masa depan. Mampu menyempurnakan Gu Perjalanan Ilahi, sungguh luar biasa. Mempercayakannya kepada Anda memang merupakan pilihan yang tepat. Kini, rintangan tersulit akhirnya usai, inilah awan terbelah untuk melihat langit cerah. Selanjutnya saya akan menggunakan jam tangan ketiga Gu, kesuksesan akan mengikuti secara alami, tidak ada kesulitan lagi. Roh tanah menghela nafas, penuh emosi. Setelah ribuan tahun kerja keras, saya akhirnya berhasil hari ini. Resepnya memang layak, senang banget, semangat banget. Tapi, sayang sekali, saya tidak akan bisa melihat Apercher kedua Gu. Mengatakan demikian, tubuh roh tanah Bagui berangsur-angsur memudar, menjadi semakin pingsan, sampai benar-benar menghilang di udara. Itu sudah mati. Esensi abadi dalam kuali perunggu telah habis, hanya sedikit yang tersisa. Tanah yang diberkati sebagian besar telah runtuh, kehancurannya sudah dekat. Bagui yang tua dan lemah membantu Fang Yuan dalam menyempurnakan Gu, dan juga membantu Bai Ningbing mempertahankan formasi, tetapi ia tidak dapat menahan tekanan seperti itu, dan mati total di dunia ini. Namun dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, mati dalam keputus asaan karena serangan semua orang, hidup ini jauh lebih bahagia, bisa dikatakan mati dengan layak. Kematian Bagui berarti esensi abadi tidak dapat digunakan. Tapi Fang Yuan tidak gugup. Untuk langkah selanjutnya, batu Yuan dalam jumlah besar bisa digunakan sebagai pengganti. Bahkan jika Bagui masih ada di sini, jejak esensi abadi dalam kuali perunggu harus mendukung pengoperasian tanah yang diberkati. Itu tidak dapat digunakan untuk memurnikan Gu. Kesulitan menyempurnakan Gu abadi kali ini bahkan lebih tinggi daripada jangkrik musim-semi musim gugur. Tadi, saat Aula berguncang, saya hampir gagal. Jika saya gagal, tubuh Fana saya pasti akan mati karena serangan balik, saya bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Lagipula, langkah paling krusial ini menghabiskan banyak energi mental, manusia Fana tidak akan mampu melakukannya. Untungnya, demi keamanan, saya memilih untuk memperbudak Feng Tianyu. Jika tidak, saya tidak akan berhasil. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan menyempurnakan Spring Autumn Cicada, dia sudah menjadi Gu imortal. Kali ini, dia tidak memiliki harapan untuk menyempurnakan Gu abadi dengan kualifikasi manusia Fana. Tapi pertama-tama, Gu imortal yang misterius telah memeras otaknya dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti resep ini. Itu memang intinya. Kedua, resepnya menggunakan perjalanan ilahi Gu abadi, sehingga sangat mengurangi kesulitan untuk melampaui kematian. Ketiga, itu bukan kekuatan Fang Yuan sendiri, dia harus bergantung pada roh tanah dan bantuan master penyempurnaan Feng Tianyu. Karena semua faktor ini, Fang Yuan mampu menyelesaikan langkah paling berbahaya dan sulit. Selanjutnya adalah menggunakan jam tangan ketiga Gu, ini jauh lebih sederhana. Benar? Aku penasaran seperti apa situasi di luar. Fang Yuan menjadi tenang dan menarik kembali pikirannya, baru kemudian dia mendengar teriakan perang di luar aula. Fang Yuan, hati-hati, sebuah lubang telah pecah dalam formasi anjing, ada master Gu peringkat 4 yang menyerang ke arah Anda. Tepat pada saat ini, Bai Ning Bing mengirimkan peringatan. Mem, ekspresi Fang Yuan merosot saat dia perlahan berdiri. Empat ratus. Sekarang setelah roh tanah mati, Fang Yuan tidak bisa lagi memeriksa situasi di luar aula. Tapi dia memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia tidak perlu memeriksanya untuk menebak-nebak. Saat ini, hanya ada dua master Gu peringkat 5 yang tersisa di tanah terberkati, Xiao Mang dan Mo Utian, mereka harus dihadang oleh dua kaisar anjing. Ada banyak master Gu peringkat 4, tetapi hanya ada satu yang bisa mencapai sini saat ini. Itu adalah pemimpin muda suku Yan, Yan Jun. Anak ini mewarisi warisan jalur hantu kuno, dia paling mahir dalam menghindari serangan. Tidak sulit baginya untuk menerobos formasi Hound Beast. Fang Yuan berpikir dalam hatinya, dan kenyataannya memang demikian. Jalan hantu pernah berkembang di era Purbakala Lama, konsepnya adalah bebas dan tidak terkekang, menghindari bahaya dan menjadi tak terkalahkan. Selama seseorang bisa menghindari semua serangan, itu akan menjadi bentuk tak terkalahkan. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, jalur hantu Yan Jun juga bersinar di gunung Yi Tian, menantang para master Gu jalur iblis dan menyebabkan jalur iblis berada dalam situasi yang mengerikan. Hanya ketika Mo Utian muncul barulah dia pergi dengan luka berat. Pertahanan tanah yang diberkati ini tidak kuat. Area pusat sangat penting, tetapi hanya olah perunggu yang dibangun. Meskipun dapat digunakan untuk penyimpanan, pertahanannya lemah, terlihat bagus tetapi tidak berguna. Jika itu seperti tanah yang diberkati Dewahu dengan pertahanan gunung Dang Hun, itu akan menjadi seperti parit surgawi, bahkan Dewa Gu pun akan pusing. Bahkan tanah terberkatiku yang dulu, yang diubah menjadi lautan darah, jauh lebih baik daripada olah yang rusak ini. Fang Yuan merasakan kebencian di dalam hatinya, dia berjalan ke arah Feng Tian Yu dan menendangnya hingga bangun. Bangun, Henry Fang berkata dengan dingin. Feng Tian Yu telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Jika bukan karena dia yang berbagi sebagian besar tekanan, Fang Yuan tidak akan mencapai tahap ini. Ah, Mas, Tuan, ia terbangun, matanya merah, rambutnya acak-acakan seperti rumput liar, dan wajahnya pucat. Dia gemetar saat dia membungkuk ke arah Fang Yuan. Keluarlah dari olah dan halangi jalur hantu peringkat 4 Gu Master, meskipun kamu harus mengorbankan nyawamu. Fang Yuan memerintahkan dengan dingin. Ya, bawahan akan melakukan yang terbaik. Feng Tian Yu menggigit bibirnya dan segera pergi. Esensi purbanya hampir habis, kekuatan bertarungnya tidak mencukupi, terlebih lagi sebagai Master Jalur Penyempurnaan, dia tidak pandai bertarung. Perjalanan ini bisa dikatakan pasti kematian. Namun sekarang, Fang Yuan harus melakukan langkah terakhir. Dia tidak memiliki kekuatan lain, jadi dia hanya bisa menggunakan dia sebagai counter. Yang paling penting sekarang adalah aperture kedua Gu. Mengorbankan ahli pemurnian Gu bukanlah apa-apa. Fang Yuan duduk bersila lagi, memandangi cahaya yang terus berubah di langit. Di panggung ini, bukaan kedua Gu sudah lebih dari setengahnya selesai, antara asli dan palsu, antara berwujud dan tidak berwujud. Itu tidak bisa dipindahkan, dan hanya bisa bertahan selama enam jam. Enam jam kemudian, jika sentuhan akhir tidak dilakukan, pancaran sinarnya akan hilang, dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada jalan kembali. Selama aku menyelesaikan langkah terakhir, aku bisa mendapatkan Gu aperture kedua. Tetapi, Fang Yuan tanpa sadar mengusap perut bagian bawahnya, tatapannya serius. Di tanah suci, waktu mengalir tiga kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Jangkrik musim-semi musim gugur sembuh dengan sangat cepat, memberikan banyak tekanan pada aperture. Pada saat ini, meskipun bukaan Fang Yuan berada di peringkat empat tingkat atas, ia tidak mampu menanggung beban tersebut, ada tanda-tanda retakan muncul di dinding bukaan. Berikutnya, dia masih perlu menggunakan dua jam tangan ketiga Gu, menyusunnya menjadi satu. Itu berarti sembilan kali kecepatan waktu. Pada saat itu, apakah aperture mampu menahannya? Fang Yuan bukanlah orang yang gegabuh. Sebelum menyempurnakan Gu, dia sudah menghitungnya dengan cermat. Pertaruhan ini, dia memiliki peluang menang yang tinggi. Selama dia mendapatkan celah kedua, dan meninggalkan tanah yang diberkati tepat waktu, dia bisa mendapatkan waktu bernapas beberapa bulan lagi. Saat itu, dia sudah punya rencana cadangan. Jam ketiga Gu, ayo! Dia menenangkan pikirannya, memusatkan pikirannya dan memulai sentuhan akhir. Di bawah pengaruh jam tangan ketiga Gu, gumpalan cahaya itu segera bertambah cepat, cahayanya menyelaukan, dan bahkan mengeluarkan perasaan mistis yang tak terlukiskan. Perjalanan ilahi Gu memperluas ruang, jam tangan ketiga Gu memadatkan waktu. Ini adalah cara kerja hukum dua jalur alam semesta, seperti yang diharapkan dari jalur Gu yang telah diwariskan sejak dahulu kala. Pengetahuan sejati berasal dari latihan, Fang Yuan memiliki pemahaman tertentu. Seiring berjalannya waktu, efek jam tangan ketiga pertama Gu hampir berakhir. Cahayanya sedikit memadat, menunjukkan tanda-tanda selesai. Teriakan pertempuran di luar aula menjadi semakin keras, tapi baik itu Mo Hu Tian, Xiao Mang atau Yan Jun, tidak satupun dari mereka yang menyerang. Bagus, selanjutnya, aku akan menggunakan jam tangan kedua dan ketiga Gu, melihat bahwa jam tangan itu akan berhasil, Fang Yuan mau tidak mau menjadi bersemangat. Tapi saat ini juga, Bai Ningbing menyampaikan, Fang Yuan, hati-hati. Tai Ruonan telah menembus garis pertahanan dan menuju ke arahmu. Ekspresi Henry Fang berubah. Saat ini, dia berkonsentrasi penuh dan tidak bisa pergi, bagaimana dia bisa menghadapi musuh. Feng Tian Yu juga dikirim, dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Bai Ningbing, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak datang untuk melindungiku? Aku tidak bisa bergerak sekarang, jika aku mati, kamu juga akan mati di bawah sumpah racun Gu. Fang Yuan mengirimkan pesan dengan marah. Dia tidak berdaya, dia hanya bisa mengirim Bai Ningbing kemari. Tanpa kendali Bai Ningbing, kelompok anjing di luar akan seperti naga tanpa pemimpin sehingga menimbulkan kekacauan. Tidak lama kemudian, kelompok ahli akan menyerang. Tapi Fang Yuan tidak terlalu peduli. Saat ini, dia seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembeli, tanpa kemampuan untuk membalas. Jika tidak ada yang melindunginya, dia akan dengan mudah dibunuh oleh Tai Ruonan. Untungnya, penyempurnaan Gu sudah berada pada tahap akhir, hanya tersisa jam tangan kedua dan ketiga Gu. Fang Yuan hanya bisa menaruh harapannya tepat waktu. Selama dia menggunakan setiap detik yang dia miliki dan menyelesaikan penyempurnaannya, dengan gugerakan peringkat 4 dan 5 yang dia miliki, dia akan mampu keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Adapun Bai Ningbing. He he, dia cocok tinggal di belakang untuk menghadang musuh, dia bisa dianggap dimanfaatkan secara ekstrim. Adapun bagaimana dia akan berakhir, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertimbangkan Fang Yuan sekarang. Bam! Pintu Aula Suci dibuka. Tai Ruonan masuk, dan melihat pemandangan di Aula, dia linglung pada awalnya, sebelum bereaksi dengan terkejut dan gembira, Raja Binatang Kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia menerkam. Dia melambaikan tangannya, dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya keluar. Bai Ningbing. Aura kematian begitu pekat hingga menyerang indranya, Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengirimkan suaranya lagi. Astaga! Angin dingin bertiup, embun beku menyebar dan mengembun menjadi dinding es, menghalangi semua jarum emas. Saat berikutnya, Bai Ningbing juga muncul di pintu masuk Aula. Namun kondisinya jelas kurang baik, tubuhnya berlumuran darah dan penuh luka. Salah satu cedera paling serius. Di punggungnya, dari bahu hingga perutnya, sangat dalam hingga tulangnya terlihat. Pakaiannya berlumuran daun hijau, rambut putih keperakannya juga terbakar, dan seluruh lengan kirinya berwarna hitam ungu, terbukti dia diracun. Cepat hentikan dia, Fang Yuan menggeram, aku hanya butuh sedikit waktu ini. Jika kamu punya mood untuk berbicara omong kosong, sebaiknya kamu cepat menyempurnakan Gu. Bai Ningbing mengertakan gigi sambil mengomel dengan marah. Dia menyusul beberapa langkah dan mulai bertarung dengan Tai Ruonan. Tai Ruonan mencibir, jarum emasnya melesat seperti kilat, serangannya sangat dahsyat. Bai Ningbing mengertakan gigi dan bertahan. Dia terluka parah, kekuatan bertarungnya kurang dari sepersepuluh dari kekuatan aslinya, dan segera jatuh ke dalam situasi berbahaya. Setelah beberapa ronde pertarungan, luka Bai Ningbing sangat parah, rasa sakit yang hebat menyebabkan kakinya terkilir dan tubuhnya bergoyang. Tai Ruonan dengan tajam menangkap peluang itu. Dia tiba-tiba menyerang dengan kejam. Bai Ningbing kembali mengalami luka berat dan terjatuh ke tanah. Aku akan membunuhmu dulu. Dahi Tai Ruonan berkilat, bekas didahinya menjadi padat. Itu terbentuk menjadi belati terbang emas yang ditembakkan. Astaga! Belati terbang emas itu menembus udara, melesat beberapa milimeter dari leher Bai Ningbing, dan menusuk ke lantai perunggu. Bai Ningbing meluncur tepat waktu, menghindari serangan fatal itu. Dia berteriak, Berapa lama lagi yang kamu perlukan? Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dia mengertakan gigi dan berteriak sedikit lagi. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bertahan. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Kutukan Bai Ningbing diinterupsi oleh serangan Tai Ruonan. Serangan Tai Ruonan datang gelombang demi gelombang, Bai Ningbing terpaksa mundur, dia hanya bisa menghindar, berjuang di garis antara hidup dan mati, situasinya sangat berbahaya. Setelah beberapa putaran, Bai Ningbing bernapas dengan kasar, saya tidak tahan lagi. Fang Yuan, aku akan meledakkan diri. Bakatmu, apakah sudah kembali ke 100 persen? Henry Fang terkejut. Omong kosong, Bai Ningbing mengomel. Fang Yuan menyipitkan matanya, Bai Ningbing kembali ke fisik jiwa es gelap utara tidak bisa dihindari. Tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Menurut kesimpulannya, meskipun dia memiliki waktu tiga kali lipat di tanah yang diberkati, itu masih memakan waktu beberapa bulan. Fang Yuan berada pada titik kritis dalam penyempurnaan Gu, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Peledakan diri salah satu dari 10 fisik ekstrim sangatlah kuat, bahkan Master Gu peringkat 5 pun harus menghindarinya. Sekali Bai Ningbing meledakan dirinya sendiri, hal itu akan sangat mempengaruhi keseluruhan pertempuran. Cobalah bertahan, kecuali benar-benar diperlukan, teriak Fang Yuan. Dia sedang menyempurnakan Gu dengan punggung menghadap pintu, dia tidak bisa mengamati pertarungan antara Tai Ruonan dan Tai Ruonan. Namun respon yang didapatnya adalah helaan nafas panjang dari Bai Ningbing. Sudah terlambat. Saat berikutnya, Fang Yuan merasakan udara dingin menembus aulah, suhunya turun drastis. Retak-retak. Suara es yang mengembun terdengar terus-menerus. Gu apa ini? Seruan Tai Ruonan juga sampai ke telinga Fang Yuan. Fang Yuan nyaris tidak bisa menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa aulah itu telah berubah menjadi dunia es dan salju. Bai Ningbing melayang di udara, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kristal es, seperti saat dia meledakan diri di gunung Qing Mao. Angin dingin menderu-deru, gletser perlahan-lahan naik, membawa aura luas dan megah saat ia menghantam Tai Ruonan. Ekspresi Tai Ruonan sangat tajam saat dia dengan cepat mundur. Tapi pintu aulah sudah membeku, dia seperti kura-kura di dalam toples, terperangkap di lapisan es. Jangan bilang ini fisik jiwa es gelap utara yang legendaris. Seru Tai Ruonan, tiba-tiba bereaksi. Tapi sudah terlambat, dia tersegel di lapisan es, seperti serangga di dalam damar. Lapisan es tidak berhenti, malah menyebar menuju Fang Yuan. Bai Ningbing, Bai Ningbing, Fang Yuan berteriak cemas, tapi Bai Ningbing tidak merespon. Tubuhnya hampir menyatu dengan embun beku, dan seluruh wajahnya menjadi tidak jelas. Pupil matanya yang biru seperti kristal tidak lagi menyilaukan, seolah-olah telah meredup sepenuhnya. Berengsek, Fang Yuan sangat cemas hingga kepalanya sakit, es sudah mencapai tubuhnya, dia hanya bisa mengaktifkan Yang Gu. Yang Gu terbang keluar dan mendarat di tubuh Bai Ningbing, seketika energi yang menjadi dingin, dan pusaran kipurba terbentuk. Setelah bertahun-tahun, pemandangan di Gunung Qing mau sekali lagi terulang kembali. Esnya berhenti menyebar, namun gangguan ini hampir menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Jantung Fang Yuan berdetak kencang, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya, tidak lagi peduli dengan apa yang ada di belakangnya. Di bawah kerja kerasnya, cahaya pelangi akhirnya memadat, membentuk bukaan kedua Gu. Gu abadi, saya akhirnya berhasil. Pada saat ini, hati Fang Yuan dipenuhi dengan kegembiraan. Segala kerja kerasnya, segala resikonya, ia telah memperoleh hasil yang paling memuaskan. Astaga! Tepat pada saat ini, bila es yang tajam menembus jantung Fang Yuan, menembus punggungnya dan memperlihatkan dadanya. Upil mata Fang Yuan mengecil hingga seukuran pin, dia menoleh ke belakang dengan susah payah. Bai Ningbing, Anda. Tepat pada saat ini,